Alasan mengapa Luan berpikir demikian adalah karena perkataan Ningji. Ningji telah menyuruhnya untuk menemukan sepotong biji yang panjangnya lebih dari satu kaki dan bersabar. Makna tersembunyi dari kata-katanya adalah pasti ada beberapa di planet ini. Dengan kata lain, meskipun ada biji seperti itu di planet ini, Ningji tidak memilikinya. Ningji hanya memperoleh informasi akurat tentang biji tersebut. Mengenai dari mana Ningji memperoleh informasi tersebut, Luan tidak peduli. Ia percaya bahwa mereka yang berhasil menemukan biji di planet ini akan meninggalkan beberapa jejak di permukaan. Jika dia bisa menemukan jejaknya, dia mungkin bisa menemukan di mana biji itu digali oleh orang lain. Mungkin bijinya sangat besar dan menyisakan sedikit untuknya. Bahkan jika semua biji telah digali, masih ada sisa bijinya. Paling tidak, dia perlu mengetahui aura biji dan lingkungan di mana biji itu berada. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan biji tersebut dengan lebih baik. Kedalaman bumi dapat terbagi menjadi beberapa lapisan, sedangkan permukaannya hanya memiliki satu lapisan. Rasanya seperti mencari sesuatu di permukaan laut, itu jauh lebih mudah daripada mencarinya di seluruh lautan. Luan segera bergerak, terbang 40 ribu kaki ke udara. Penglihatannya melebihi jangkauan persepsinya, dan dia menggunakan penglihatannya untuk mengamati bumi sejauh mungkin. Kali ini, mungkin takdir sedang mengawasinya, tetapi dalam beberapa saat, Luan sangat beruntung menemukan sesuatu yang aneh di permukaan bumi. Mata Luan langsung bergetar karena di akhir pandangannya ke kiri, di bawah cahaya bintang di alam semesta yang luas, terdapat sebuah kawah yang sangat besar. Dalam kegelapan planet ini, penglihatan orang normal tidak akan melebihi sepuluh kaki, namun penglihatan seorang kultifator alam surga secara alami tidak ada bandingannya. Luan segera terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mengedarkan energi di tubuhnya, untuk berjaga-jaga. Jika masih ada jebakan atau formasi yang tersisa di kawah ini, atau jika ada seseorang di dalamnya, dia harus bisa segera bereaksi. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat mengerahkan energi di tubuhnya tepat waktu. Suara mendesing. Luan menurunkan kecepatannya dan mendekat dengan hati-hati. Dia menyebarkan kekuatan kematian dan terus-menerus merasakan auranya. Karena Ningji mengatakan bahwa itu hanya seseorang dari Rasroh, melihat kekuatan kematian yang dilepaskan olehnya, mereka seharusnya tidak menyerang. Namun, ketika Luan secara bertahap mendekati kawah dan cahaya merah darah yang dia keluarkan secara bertahap menerangi kawah tersebut, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak ada seorang pun, dan tidak ada jebakan atau formasi. Itu hanya sebuah kawah. Namun, ketika Luan berdiri di udara di atas lubang yang dalam dan melihat ke bawah, dia yakin ini bukanlah formasi alami. Itu pasti buatan manusia. Lubang itu sangat besar, dengan diameter lebih dari 10 ribu zang, dan dasarnya tidak terlihat. Bahkan cahaya berdarah yang dikeluarkan oleh Luan tidak mampu menerangi lubang yang dalam. Seolah-olah itu adalah jurang maut. Namun, meskipun jurang ini mungkin dapat memberikan tekanan pada mereka yang berada di tingkat normal, jurang ini tidak dapat menimbulkan rasa takut pada mereka yang berada di tingkat surga. Bagi Luan, hanya sembilan lautan planet abadi yang membuatnya merasakan sedikit ketakutan karena terlalu berbahaya. Terlebih lagi, tidak ada kelainan atau kekuatan yang terlihat jelas di lubang yang dalam ini, jadi dia secara alami tidak perlu takut. Namun, mata Luan menjadi lebih dalam. Melalui celah kecil di topeng, dia melihat ke lubang yang dalam di bawah. Dia samar-samar merasakan bahwa memang ada jejak aura yang keluar dari lubang yang dalam, dan itu adalah aura yang berbeda dari bintang. Apakah memang ada sesuatu di dalamnya? Luan tidak ragu-ragu dan segera terbang menuju lubang yang dalam. Namun, ketika Luan baru saja turun kurang dari 300 meter, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, dan dia tiba-tiba berhenti. Dia berhenti karena seberkas cahaya. Tiba-tiba, tanah tempat dia berada menjadi terang. Meskipun sinar cahaya ini tidak terlalu menyilaukan dan bahkan tidak mencapai tingkat siang hari, namun sebanding dengan kecerahan cahaya bulan. Kenapa tiba-tiba ada seberkas cahaya? Luan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke segala arah, tapi dia tidak menemukan perubahan apapun yang tidak normal sama sekali. Kemudian, dia segera melihat ke arah alam semesta yang luas, dan pupil matanya segera bergetar hebat. Jauh di langit? Bukan, di alam semesta yang luas, di tempat yang sangat jauh dari bintang-bintang, seberkas cahaya melintasi alam semesta yang luas, dan bintang tempat dia berada diterangi oleh sinar cahaya ini. Apa itu tadi? Sinar cahayanya sangat cepat, melintasi alam semesta yang luas. Kecepatannya jelas jauh lebih cepat daripada bintang tempat Luan berada. Lebih penting lagi, meskipun sinar cahaya ini berbentuk bola, namun tidak terlihat sepenuhnya padat. Dengan kata lain, kemungkinan besar benda itu hanya sedikit benda padat, dan benda padat itu memancarkan cahaya dalam jumlah besar. Melihat pemandangan ini, Luan langsung memikirkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa ini adalah bintang energi kuat yang bergerak dengan kecepatan sangat cepat di alam semesta yang luas, dan dia kebetulan melihatnya. Kemungkinan kedua adalah bahwa ia adalah seorang tokoh dikdaya di tahap Raja Surgawi. Hampir tanpa ragu-ragu, Luan segera berpikir bahwa itu adalah yang terakhir karena, menurut pengetahuan tentang bintang yang dia pelajari dari suku bintang diperluas, cahaya yang dipancarkan oleh bintang tidak dapat sepenuhnya menutupi tubuhnya, dan kecepatan sinar ini sebesar cahayanya terlalu cepat. Panggung Raja Surgawi Bagaimana mungkin tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi muncul di bintang ini? Luan sangat terkejut, bahkan seluruh tubuhnya mati rasa. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Ini adalah tempat yang diminta Ningji untuk datang, dan Ningji adalah tuan muda dari klan teratas. Tempat yang dia minta untuk dia datangi jelas bukan bintang biasa, dan dia mungkin bertemu orang-orang dari klan top lainnya. Kalau dipikir-pikir, bukanlah hal yang mustahil untuk bertemu dengan tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi. Namun, tidak masalah jika dia bertemu dengan tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi dari Sukuroh. Luan sekarang adalah anggota Sukuroh, jadi dia tidak takut sama sekali. Masalah sebenarnya adalah sinar cahaya yang melintasi alam semesta luas bukanlah berwarna merah darah, melainkan putih menyelaukan yang sulit dilihat dengan jelas. Ini jelas bukan kekuatan kematian, yang berarti orang di dalamnya bukanlah anggota Sukuroh. Pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari sungai bintang Surgawi Bukankah Ningji mengatakan bahwa hanya anggota Sukuroh yang bisa datang ke sini? Bagaimana mungkin tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi bisa muncul di sungai bintang Surgawi? Jika tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi dari sungai bintang Surgawi menemukannya, dia pasti bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan identitas aslinya. Dia akan langsung dibunuh oleh tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi. Pada saat itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi mengetahui bahwa dia telah membunuh orang yang salah, itu sudah terlambat. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia terus mencari atau kembali? Hati Luan langsung bergetar, dan dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, dia tidak ingin kembali ke spirit galaksi. Karena tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi dari sungai bintang Surgawi dapat muncul di sini, itu berarti bahwa nilai tempat ini kemungkinan besar akan menyebabkan tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi dari klan teratas Sukuroh muncul di sini juga. Jika pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari sungai bintang Surgawi bertemu dengan pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari klan teratas Sukuroh, kemungkinan besar itu akan menjadi bencana. Dia harus segera mengumpulkan pasukan sekutu sungai bintang Surgawi dan meminta mereka menghentikan pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi memasuki tempat ini. Karena itu, Luan segera pindah ke lubang yang dalam dan menggunakan kegelapan lubang yang dalam untuk mengubah koordinat spasial di depannya. Sosoknya langsung menghilang dari bintang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Sesosok muncul entah dari mana di kantor Fuyu. Itu adalah Luan. Dia tidak pergi ke kamar kerja Fuyu, tapi langsung datang ke sini. Inilah yang Fuyu ini suruh dia lakukan terakhir kali mereka bertemu. Karena Fuyu harus berada di garis depan, tidak ada yang berani memasuki kantor ini. Ketika Luan menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sini, dia segera mengubah koordinat spasial di depannya dan melepaskan sepotong es misterius ke dalamnya. Setelah itu, fluktuasi spasial lainnya muncul hanya dalam waktu tiga tarikan napas, dan Fuyu ini berdiri di depan Luan. Koordinat spasial yang diubah mengarah ke markas besar aliansi Sungai Bintang Surgawi. Ini adalah sinyal rahasia yang diberitahukan Fuyu ini kepada Luan. Dengan cara ini, Luan tidak perlu melewati orang lain dan dapat menemukannya secara langsung. Yang tersisa hanyalah proses melepas dan merias wajah. Ketika Fuyu ini melihat Luan, dia jelas menghela nafas lega. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Luan selama beberapa hari terakhir. Melihat Luan lagi setelah sehari, dan Luan tidak terluka, ini jelas merupakan kabar baik baginya. Tuan muda, mengapa kamu kembali? Apakah Anda punya informasi? Fuyu ini bertanya. Ada hal yang sangat penting. Luan dengan cepat berkata, kamu juga tahu bahwa Kelancu menyerang kota sejuta harta karun. Setelah aku menyelamatkan Jiang Xiao, Ningji dan beberapa orang lainnya, Ningji sangat mempercayaiku dan memintaku untuk pergi ke bintang di Sungai Bintang Surgawi untuk menjalankan misi untuk menemukan jenis bijih. Dia mengatakan bahwa hanya mungkin untuk bertemu orang-orang dari Rasroh di bintang ini, dan tidak mungkin untuk bertemu orang-orang dari Sungai Bintang Surgawi. Tapi baru saja, saya tiba-tiba menemukan Raja Surgawi dari Sungai Bintang Surgawi dalam sebuah perjalanan. Sistem bintang ini mungkin sangat berbahaya, dan bahkan mungkin ada Raja Surgawi dari Rasroh. Cepat temukan orang ini dan biarkan dia pergi. Mendengar kata-kata Luan, Fuyu ini jelas tercengang. Dengan kepribadiannya yang dewasa, jarang sekali dia berada dalam kondisi seperti itu. Fuyu ini menghela nafas ringan dan langsung bertanya, bagaimana bintang yang dituju Tuan Muda? Apa ciri-cirinya? Karakteristik, Luan tercengang. Dia tidak tahu mengapa Fuyu ini tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, tapi dia tahu bahwa pertanyaan Fuyu ini masuk akal. Dia berkata, tidak ada ciri-cirinya, dan tempat saya berada gelap. Betul, kalau ada yang berbeda, malam bintang ini sangat gelap, dan tidak ada bulan. Ada juga jejak Divine Sense di bintang ini, tapi saya belum tahu apa itu. Hati Fuyu ini menegang, dan dia menatap Luan dengan kaget. Apa yang salah? Luan melihat ekspresi Fuyu ini dan langsung bertanya. Fuyu ini mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan dengan cepat berkata, bintang yang Tuan Muda tujuh kemungkinan besar ada di aliran bintang kepunahan. 4042 Fuyu ini tidak menjelaskan pada Luan. Sebaliknya, dia meminta Luan menunggu di sini sebentar, meninggalkan Luan berdiri di sana dengan linglung. Dia belum pernah mendengar tentang Extinction Star Stream, dan tidak tahu mengapa ekspresi Fuyu ini berubah ketika dia menyebutkannya. Namun, tak lama kemudian, fluktuasi spasial muncul lagi, tapi kali ini, bukan Fuyu ini yang keluar, melainkan Fuyu. Melihat istrinya, Luan langsung merasa sangat bahagia. Dia bahkan berhenti berpikir dan dengan cepat bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah harimu menyenangkan? Saya Panglima Tertinggi. Saya tidak harus melakukannya sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa. Fuyu memandang Luan yang berdiri di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa santai. Namun, dia tidak mengatakan apapun yang tidak berhubungan dengan perang dan misinya. Sebaliknya, dia berkata langsung, Suamiku, dia memberitahuku tentang masalah ini. Suamiku, apakah kamu yakin bintang yang kamu tuju tidak memiliki bulan dan memiliki kekuatan indera spiritual dalam jumlah tertentu? Itu benar. Luan segera berkata, saya bisa memberitahu Anda koordinatnya. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Fuyu berkata, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Para ahli alam surgawi yang pergi ke aliran bintang kepunahan tidak bertindak sendiri. Itu adalah tindakan klan Hachiko. Suami seharusnya melihat surgawi klan Hachiko. Pakar Raja Realem. Kemudian, Fuyu memberitahu Luan tentang pertemuan tingkat tertinggi klan Hachiko, proses pertemuannya dengan dewa surgawi, dan empat klan utama diizinkan meninggalkan bintang abadi. Luan terkejut. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi hanya dalam satu hari. Benar saja, perang akan mempercepat kemajuan banyak hal. Luan menerima kenyataan ini, tapi dia ragu. Dia bertanya, apakah Anda tahu tentang Extinction Starstream? Ya, Fuyu mengangguk. Dia tahu apa yang ditanyakan Luan. Dia berkata, aku tidak memberitahumu karena aliran bintang kepunahan terlalu berbahaya. Ada banyak rasroh di dalamnya, dan ada juga kekuatan rasa spiritual yang tidak diketahui di aliran itu. Aku tidak menyangka bahwa ini adalah tempat di mana Anda bisa campur tangan. Saya benar-benar tidak menyangka Ningji akan meminta Anda menjalankan misi seperti itu. Luan menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Suamiku, kamu dapat kembali dan memberitahu Ningji tentang para penggarap alam Raja Surgawi yang kami temui di aliran bintang kepunahan. Kata Fuyu. Ah, Luan tertegun dan langsung berkata, bukankah ini pengkhianatan terhadap Klan Hachiko? Saya yakin akan ada banyak orang Spirit Rache di Extinction Stream. Sudah lama sejak operasi dimulai, dan mungkin orang Spirit Rache lainnya sudah menemukannya. Jika Tuan Suami menyampaikan informasi itu kembali, dia akan mendapatkan lebih banyak kepercayaan. Fuyu berkata, terlebih lagi, ini akan memungkinkan suamiku meninggalkan aliran Surgawi Kepunahan dan menghindari bahaya. Luan tahu istrinya benar. Selama jelas ada bahaya, Ningji tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Bahkan jika Ningji ingin melakukannya, dia bisa memberi isyarat kepada Jiang Xiao dan memintanya untuk membujuk Ningji agar tidak melepaskannya. Apakah aku hanya diam di sini dan tidak melakukan apapun? Luan bertanya. Ya, Fuyu menganggup dan berkata, meskipun saya meminta semua Raja Surgawi dari Klan Hachiko untuk tidak menyerang manusia surga, tidak ada yang bisa memastikan bahwa mereka akan mendengarkan. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja membunuh seseorang, tidak ada cara untuk menyelidikinya. Oleh karena itu, kehidupan Tuan Suami akan dalam bahaya jika dia bertemu dengan orang-orang ini. Untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka benar-benar tidak membunuh manusia surga, identitas suamiku akan terungkap. Dengan begitu banyak orang yang mengetahui identitas dan penyamaran Luan, bahayanya akan meningkat pesat. Aku tidak akan membiarkan suamiku pergi ke Sungai Bintang Roh. Mendengar pernyataan istrinya, Luan pun menyadari keseriusan masalah ini dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan kembali sekarang. Faktanya, Fuyu tidak menyangka Luan bisa menjalin kontak dengan Klan Teratas secepat itu, dia juga tidak menyangka Luan akan mendapatkan kepercayaan Ningji secepat itu. Dari fakta bahwa Ningji telah meminta Luan untuk pergi ke Extinction Star Stream, dapat disimpulkan bahwa Ningji pasti akan meminta Luan untuk mengambil tindakan di masa depan. Terlebih lagi, ini pasti merupakan operasi yang berhubungan dengan sejarah 90 ribu tahun, dan operasi tersebut hanya akan menjadi semakin berbahaya. Ada satu hal yang ingin kukatakan pada Tuan Suami. Sepasang mata indah berbintang Fuyu menatap Luan dan berkata dengan sangat serius, jangan sepenuhnya percaya kata-kata Ningji. Jika menyangkut rahasia berusia 90 ribu tahun, Klan Teratas dari Rasroh tidak bekerja sama. Hubungan tetapi hubungan yang kompetitif. Meski hubungan ini tidak sebermusuhan Klan Hachiko, namun tidak jauh berbeda. Terutama jika menyangkut rahasia sebenarnya, bahkan Klan Teratas dari Spirit Raceh kemungkinan besar akan bersaing dan bahkan bertarung. Hal ini sangat berbahaya, jadi Tuan Suami harus berhati-hati dan tidak memaksakannya. Sebelum Anda melakukan apapun, Anda harus memikirkan jalan keluarnya. Jika Anda tidak dapat memikirkan jalan keluar yang baik, jangan lakukan itu. Misi telah selesai, dan Anda harus segera kembali ke sungai bintang surgawi. Mendengar peringatan serius istrinya, Luan tidak bisa mengabaikannya. Dia menganggup dan berkata, Baiklah. Fuyu percaya bahwa Luan bisa mendekat dan berkata, Mulai sekarang, pertempuran ini baru saja dimulai dan mungkin akan berlangsung beberapa hari lagi. Tuan Suami bisa tinggal di sisi Ningji. Karena dia bisa membiarkan suaminya pergi ke aliran surgawi kepunahan, itu berarti dia bukanlah orang yang tidak memiliki ambisi. Anda mungkin dapat memperoleh banyak informasi. Jika Anda tidak bisa berada di sisi Ningji, carilah kesempatan untuk kembali. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kata Luan. Fuyu tidak mengatakan apa-apa lagi dan melihat Luan menghilang di depannya. Dia satu-satunya yang tersisa di kantor besar itu. Benar saja, Spirit Rache sedang bergerak di Extinction Celestial Stream. Ia berharap klan Hachiko bertindak lebih cepat dan menangkap orang sebanyak-banyaknya. Tanda pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Sungai Spirit Star, Kota Kerajaan Ningklan Di kota kerajaan yang besar, di wilayah Tenggara, terdapat sebuah istana. Tiba-tiba, arai teleportasi menyala dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Sebelum pergi, Luan telah meninggalkan arai teleportasi di sini, sehingga dia bisa langsung kembali ke sini. Ningji dan Jiang Xiao masih berada di istana. Faktanya, belum genap satu jam sejak Luan pergi. Melihat Luan kembali, Ningji sangat terkejut dan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Apakah kamu menemukan bijihnya? Tidak, kata Luan terus terang. Mendengar jawabannya, Ningji langsung mengerutkan ke Ning dan bertanya, lalu kenapa kamu kembali? Karena ahli alam Raja Surgawi dari Sungai Bintang Surgawi muncul di alam semesta yang luas. Luan berkata dengan acuh-ta'acuh, akan sangat berbahaya bagiku untuk melanjutkan. Terlebih lagi, kamu mengatakan bahwa hanya ada orang-orang kita di bintang itu. Situasinya jelas tidak tepat, jadi aku kembali untuk melapor. Alam Raja Surgawi, Ningji tertegun dan segera bangkit dari kursinya. Dia bertanya dengan heran, apakah anda yakin dia adalah ahli alam Raja Surgawi? Saya yakin. Luan berkata, ada cahaya yang sangat cepat di alam semesta yang luas, dan cahayanya lurus. Menurutku itu bukan pergerakan bintang. Ningji mengepalkan tangannya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah informasi yang sangat penting. Jika dia bisa melaporkannya tepat waktu, dia mungkin bisa menyelesaikan banyak masalah dan membuat persiapan terlebih dahulu. Namun, di keluarga Ning, semua orang mengira dia tidak punya keinginan dan tidak akan mengirim orang untuk melakukan operasi semacam itu. Jika dia memberitahu orang lain, bukankah dia akan mengungkapkan ambisinya? Namun, ini adalah kesempatan lain untuk menunjukkan dirinya. Jika dialah yang memperoleh informasi langsung, kontribusinya kepada keluarga Ning akan sangat besar. Bagaimana dia harus memilih? Ningji mengerutkan kening dan mondar mandir di istana. Dia sangat berkonflik. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu terlihat sangat disengaja. Terlebih lagi, orang yang bertanggung jawab atas pertempuran itu tidak berada di kota kerajaan. Dia harus pergi ke level tertinggi bintang untuk memberitahu ayahnya tentang hal ini. Tidak, dia tidak bisa melakukan ini. Ningji mengertakan gigi dan akhirnya menahannya. Dia tidak bisa melepaskan jalan yang telah diarencanakan demi keuntungan kecil ini. Karena dia memilih untuk tidak menonjolkan diri dan bertahan, dia harus melakukan ini sampai akhir. Dia tidak bisa mengungkapkan niatnya sebelum dia berhasil. Karena ada ahli alam Raja Surgawi, kamu tidak perlu pergi. Ningji menarik nafas dalam-dalam. Dia bukannya tidak puas dengan kembalinya Luan. Melihat keputusan Ningji, Luan merasa tidak puas karena akan memperkecil peluang memperoleh informasi. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menganggup dan berjalan ke kursi di sebelah Jiang Xiao dan duduk. Namun, Luan menyadari bahwa emosi Ningji tidak sepenuhnya tenang. Jelas sekali dia masih memikirkan kemungkinan lain. Benar saja, seperti yang dikatakan istrinya, Ningji ini adalah orang yang ambisius. Mungkin dia sama dengan tuan muda keempat keluarga Jiang, Jiang Ping. Biasanya, tidak ada kemungkinan dia menjadi tuan muda, apalagi kepala klan di masa depan. Namun, dia dilahirkan di klan yang begitu besar, dan identitasnya adalah putra kepala klan. Dia jelas sangat dekat dengan posisi kepala klan. Bagaimana dia bisa rela melepaskan posisinya begitu saja? Mungkin, ada variable lain. 4043. Sungai Bintang Surgawi, Aliran Ultralight. Faktanya, Ningji memang orang pertama yang menerima informasi ini. Karena bintang yang diminta Ningji untuk dikunjungi Luan terletak di lapisan terluar aliran Ultralight, kekuatan Divine Sense sangat lemah dan bahkan tidak menimbulkan ancaman bagi Luan. Luan, yang terletak di tepi aliran Ultralight, adalah orang pertama yang menemukan penampakan alam Raja Surgawi. Ketika Luan menemukan alam Raja Surgawi, seorang ahli alam Raja Surgawi dari klan Roh sedang terbang dalam aliran Ultralight, berpindah-pindah di antara berbagai bintang. Meski orang ini tidak bisa menahan auranya, dia juga tidak sengaja melepaskannya. Saat dia muncul di permukaan bintang, dia tiba-tiba menemukan seberkas cahaya melintasi alam semesta yang luas. Dengan kekuatan ahli alam surga, dia tidak bisa melihat sinar cahaya ini. Hanya ahli realam Raja Surgawi yang bisa melihatnya. Kekuatan ahli alam Raja Surgawi sebanding dengan bintang, tetapi alam semesta yang luas jauh lebih besar daripada bintang. Kebanyakan bintang bagaikan pasir di lautan, sehingga ahli klan Roh ini dapat melihat sinar cahaya ini. Namun ahli alam Raja Surgawi dalam sinar cahaya ini tidak dapat melihat ahli klan Roh karena ahli klan Roh tidak melepaskan cahaya apapun. Dan dari warna sinar cahaya ini, tidak ada keraguan bahwa itu bukan dari klan Roh. Dengan kata lain, ia pasti ahli alam Raja Surgawi dari sungai bintang Surgawi. Apakah pihak lain adalah ahli alam Raja Surgawi biasa atau ahli alam Raja Surgawi dengan atribut ekstrim, kemunculan tiba-tiba ahli alam Raja Surgawi di sungai bintang Surgawi adalah informasi yang sangat penting. Dia harus segera melaporkannya. Faktanya, ahli klan Roh ini dapat dengan jelas melihat bahwa pihak lain bukanlah ahli alam Raja Surgawi biasa. Sinar cahaya ini berkedip-kedip dengan cahaya hijau yang menyelaukan, dan cahaya semacam ini hanya bisa dimiliki oleh klan Azure Lightning Siang Empat Kitab Suci dari klan Hachiko. Orang-orang klan Hachiko ada di sini. Tubuh ahli klan Roh ini bergetar, dan hatinya sangat terkejut. Dia segera menghentikan misinya dan menggunakan teleportasi spasial, sosoknya langsung menghilang ke dalam aliran ultralight. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Sungai bintang Roh. Di gedung sepi di atas bintang besar, tingkat pengambilan keputusan tertinggi dari klan teratas klan Roh berkumpul di sini. Saat ini, semua orang sedang beristirahat dan mengobrol satu sama lain, menunggu informasi yang mereka khawatirkan diterima. Pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di udara di luar gedung, dan segera dirasakan oleh semua orang di dalam gedung. Orang ini dengan cepat memasuki gedung, aula besar, dan dengan cepat tiba di depan pemimpin klannya. Pria itu dengan cepat mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Meskipun dia berusaha untuk tetap tenang, dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan keseriusan di wajahnya. Semua orang di ruang diskusi memandang orang ini. Hanya saja Raja Surgawi ini sengaja menyembunyikan suaranya, sehingga yang lain benar-benar tidak dapat mendengarnya. Namun, setelah mendengar informasi tersebut, pemimpin klan dari klan teratas ini jelas memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Tidak ada yang akan terkejut jika ahli alam Raja Surgawi yang mengirimkan informasi tersebut tidak secara terbuka mengatakan bahwa itu adalah tugasnya. Namun, setelah menerima informasi tersebut, pemimpin klan tidak menyembunyikan apapun dan langsung menatap semua orang. Dia berkata kepada orang-orang yang memperhatikannya, seorang ahli alam Raja Surgawi dari klan Hachiko telah muncul di aliran bintang kepunahan. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang di aula berubah, termasuk Lihan. Klan Hachiko muncul di Extinction Stream. Ini jelas merupakan berita besar. Sebelum orang lain dapat berbicara, Lihan langsung bertanya, berapa banyak orang yang kamu temui? Satu, kata pemimpin klan, tetapi dia segera kembali setelah menemukan musuh. Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Lihan mengerutkan kening saat mendengar ini. Berita ini jelas bukan hal yang baik bagi klan teratas. Secara logika, klan Hachiko seharusnya tidak muncul di Extinction Stream. Jika tidak, para dewa pasti tidak akan memaafkan klan Hachiko. Faktanya, klan Hachiko seharusnya tidak mengetahui tentang Extinction Stream. Namun, bagaimanapun juga, mereka harus mengetahui situasi sebenarnya terlebih dahulu. Apakah seseorang dari klan Hachiko bertindak sendiri, atau seluruh klan Hachiko? Haruskah kita mundur? Pemimpin klan memandang Lihan dan bertanya kepada pemimpin klan lainnya. Pemimpin klan lainnya terlihat ragu-ragu, tapi mata mereka sangat tajam. Jelas sekali bahwa mereka tidak ingin mundur, atau lebih tepatnya, mereka tidak ingin mundur karena orang ini. Lebih penting lagi, mereka tidak mau menyerah pada Extinction Stream. Jika mereka mundur kali ini, mungkin akan lebih sulit lagi di masa depan. Extinction Stream sangat penting. Kita tidak boleh menyerah. Salah satu pemimpin klan berkata dengan suara berat, Jika kita mundur kali ini, ahli alam Raja Surgawi dari klan Hachiko akan menjadi lebih percaya diri, dan perlawanan mereka terhadap kita akan semakin besar di masa depan. Itu benar. Pemimpin klan lainnya juga berkata, kami telah menyelidiki aliran kepunahan begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya kami menemukan klan Hachiko. Kemungkinan besar ini adalah pertama kalinya mereka berada di sini. Saat ini, mereka tidak dapat memahami situasi sebenarnya dari Extinction Stream. Tanpa banyak informasi, inilah saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Selama kita mengusir mereka kali ini, atau bahkan melukai para semua ahli alam Raja Surgawi, klan Hachiko kemungkinan besar akan takut dan tidak akan berani pergi ke aliran kepunahan lagi. Saya setuju, kata pemimpin klan lainnya. Kita tidak bisa memberikannya kepada musuh secara langsung, dan kita tidak bisa melarikan diri begitu kita melihatnya. Kalau tidak, itu hanya akan meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan moral kita sendiri. Beberapa pemimpin klan mengutarakan pendapat mereka secara berurutan, dan terlihat jelas bahwa sebagian besar orang di aula mengangguk setuju. Klan Roh tidak takut bertarung, begitu pula para ahli alam Raja Surgawi. Terlebih lagi, dari awal perang hingga sekarang, para ahli alam Raja Surgawi dari kedua galaksi belum benar-benar bertempur. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka pada klan Hachiko dan membiarkan klan Hachiko mengenali kesenjangan di antara mereka. Tentu saja operasi ini harus disetujui oleh Lihan. Ini juga alasan mengapa beberapa pemimpin klan berbicara satu demi satu. Meskipun Lihan hanya satu orang, dan sepertinya dia hanya memiliki satu suara, nyatanya Lihan memiliki hak untuk memveto operasi apapun. Dia tidak hanya mempunyai hak untuk memveto, tetapi dia juga memiliki hak untuk mengendalikan operasi tersebut. Semua pemimpin klan memandang Lihan. Meskipun orang-orang ini berkata demikian, Lihan agak ragu-ragu di dalam hatinya. Menurutnya, dia tidak berpikir bahwa ahli alam Raja Surgawi yang mereka temui bertindak sendirian. Di bawah pencegahan Dewa Surgawi, dia tidak percaya bahwa ada orang yang berani melakukannya. Dengan kata lain, ini kemungkinan besar merupakan izin dari Dewa Surgawi, dan mustahil bagi Dewa Surgawi untuk mengizinkan satu orang datang ke arus kepunahan untuk menjalankan misi tertentu. Meskipun itu adalah izin, itu adalah izin untuk seluruh klan Hachiko. Jika klan Hachiko memiliki banyak ahli alam Raja Surgawi, Lihan merasa tidak perlu memulai perang skala besar dengan mereka terlebih dahulu. Sekalipun Extinction Stream sangat penting, bahkan mereka belum mampu memecahkannya. Bagaimana klan Hachiko bisa memiliki kemampuan seperti itu? Namun, meskipun Lihan berpikir demikian dalam hatinya, dia tidak memiliki niat untuk secara terbuka melawan para pemimpin klan ini. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat satu orang dan berkata, Pemimpin klan Lu, bagaimana menurutmu? Begitu ini dikatakan, semua orang segera mengikuti pandangan Lihan dan melihat ke satu orang. Orang ini adalah pemimpin klan Lu, salah satu klan teratas dalam rasroh. Namanya adalah Lu Suan. Klan Lu memang merupakan klan teratas yang paling kuat dalam rasroh. Sebagai pemimpin klan Lu, status Lusuan tentu saja adalah yang tertinggi di antara para pemimpin klan. Operasi gabungan dari berbagai klan teratas harus disetujui olehnya. Jika tidak, jika klan Lu tidak melaksanakannya, klan lain juga tidak akan bisa melaksanakannya. Tentu saja, kecuali Lihan yang memberi perintah. Jika Lihan bersikeras melakukannya, bahkan klan Lu pun harus melakukannya. Lusuan tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cerdas. Ketika Lusuan pertama kali menjadi terkenal dan akhirnya menjadi pemimpin klan Lu, kesan terdalam yang dia berikan kepada orang-orang bukanlah kekuatannya, tetapi kecerdikan dan kemantapannya. Setelah mendengar pertanyaan Lihan, Lusuan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berpikir beberapa saat sebelum berkata, maksudku adalah, ayo bertarung dulu dan lihat berapa banyak orang yang bisa dikirim oleh klan Hachiko. Dari sana, kita bisa menilai sikap klan Hachiko dan sikap Dewa Alam. Gunung Surga. Jika terlalu banyak orang yang datang, meskipun kita menang, harga yang harus kita bayar terlalu tinggi. Kami tidak akan melawan dan mundur sementara dari Extinction Stream. Kalau tidak banyak orang yang datang, kami akan bunuh mereka semua. Saat dia berbicara, Lusuan memandangi para pemimpin klan yang baru saja menyaruhkan pertempuran dan berkata, tidak mudah untuk memasuki bagian dalam aliran kepunahan. Kami telah mencoba begitu lama, tetapi kami belum bisa masuk. Hal yang sama berlaku untuk klan Hachiko. Mereka pasti membutuhkan waktu yang lama untuk menjelajahi berbagai bagian Extinction Stream. Mereka pasti akan tersebar. Saat itu, kami akan memusatkan kekuatan kami dan menyerang mereka satu per satu. Bukankah itu lebih tepat? Dan untuk mengambil langkah mundur, saya tidak terburu-buru membunuh orang. Lusuan berhenti dan melanjutkan, setelah Raja Surgawi klan Hachiko diserang sendirian, mereka pasti akan memusatkan kekuatan mereka. Pada saat itu, akan sulit untuk membunuh orang. Kematian satu atau dua Raja Surgawi tidak akan berdampak banyak pada pertempuran normal. Saya lebih khawatir tentang kemampuan klan Hachiko untuk menemukan inti. Bagaimanapun, mereka memiliki atribut yang berbeda, dan semuanya adalah atribut pamungkas yang dihasilkan di Sungai Bintang Surgawi. Mungkin lebih mudah bagi mereka untuk menemukan cara memasuki inti Extinction Stream. Mengapa kita tidak membiarkan mereka mencarikannya untuk kita, lalu kita bisa menggunakan metode mereka untuk masuk? 4044 Di aula pertemuan, semua orang berpikir keras setelah mendengar kata-kata Lusuan. Jika orang lain mengatakan ini, pemimpin klan lainnya mungkin akan membantahnya. Namun, karena Lusuan mengatakannya, bahkan jika seseorang memiliki pendapat berbeda, pertama-tama mereka akan memikirkan apakah mereka salah atau terlalu dangkal. Pada saat ini, Ning Tian Chang, pemimpin klan Ning Klan, berbicara dan bertanya pada Lusuan, jika itu masalahnya, mengapa kita tidak memberi mereka aliran kepunahan saja? Apakah kita harus bertarung lagi? Apakah itu untuk moral? Semangat adalah hal kedua. Bagaimanapun, Raja Surgawi seperti kita dapat menilai situasi secara akurat dan memiliki kemauan yang kuat. Semangat tidak akan terpengaruh. Lusuan memandang Ning Tian Chang dan berkata, jika kita pergi secara langsung, kita tidak akan bisa memastikan sikap Gunung Dewa Langit dan klan Hachiko. Juga, bahkan jika kita bisa memastikannya nanti, pertempuran ini pasti terjadi. Berjuang, kita perlu memberi tahu delapan klan kuno bahwa kita sangat mementingkan Deadlight Star Stream. Kami tidak akan membiarkannya pergi, dan kami tidak tahu kapan kami akan melancarkan serangan lagi. Dengan cara ini, mereka akan lebih mementingkan Deadlight Star Stream dan mencoba yang terbaik untuk memasuki inti Deadlight Star Stream sebelum kita. Jika kita tidak melakukan apapun, mereka mungkin tidak akan terburu-buru. Mereka mungkin hanya menjaga Extinction Stream dan mencoba perlahan. Saya tidak ingin menunggu. Setelah mendengar penjelasan Lusuan, para pemimpin klan mengangguk setuju. Memang benar, ketika mereka tidak dapat menemukan jalan untuk waktu yang lama, mungkin klan Hachiko dapat membantu mereka menemukan cara untuk memasuki Extinction Stream. Menggunakan klan Hachiko untuk melakukan sesuatu untuk mereka sepertinya ide yang bagus. Lihan juga berpikir begitu, tapi dia tahu betul bahwa ini bukannya tanpa kekurangan. Yang terpenting adalah jika klan Hachiko benar-benar menemukan cara untuk memasuki Extinction Stream, apa yang akan mereka lakukan? Serang paksa klan Hachiko dan rebut jalan masuknya. Jika mereka tidak bisa merebut jalannya, bukankah mereka akan sepenuhnya melepaskan aliran kepunahan? Namun, ini memang metode yang paling cocok untuk saat ini. Dia berkata, mari kita lakukan apa yang kepala klan Lu katakan. Kumpulkan orang-orang yang dikirim oleh masing-masing klan ke aliran bintang kepunahan. Begitu kita menemukan orang-orang dari klan kuno, kita akan segera menyerang. Semua pemimpin klan juga harus mempersiapkan lebih banyak raja surgawi sebelumnya dan siap untuk memperkuat kapan saja. Oke. Semua pemimpin klan menerima perintah tersebut dan segera menurunkannya sesuai instruksi lihan. Semua klan teratas segera mulai memobilisasi orang-orangnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai surgawi, aliran cahaya absolut. Dalam aliran gelap bintang, arus bawah yang tersembunyi melonjak, mengandung bahaya besar. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari klan Hachiko sedang terbang melalui aliran cahaya absolut. Mereka tampak tersebar, namun kenyataannya, mereka semua memastikan bahwa mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Lebih penting lagi, terlepas dari apakah itu Luan atau ahli tahap Raja Surgawi dari Rasroh, mereka hanya melihat satu sinar cahaya, tapi itu bukan satu orang sama sekali. Mengetahui bahwa ada pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari klan teratas Rasroh di aliran ultralight, bagaimana mungkin orang-orang dari klan Hachiko berpencar. Mereka pasti terpecah menjadi beberapa kelompok dan berpindah bersama. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Extinction Stream. Segala sesuatu di sini sangat asing bagi mereka. Tentu saja, mereka harus sangat berhati-hati. Ada lima pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi di setiap pancaran cahaya, dan alasan mengapa mereka melepaskan cahaya adalah karena bergerak dengan kecepatan penuh di alam semesta yang luas secara alami akan melepaskan energi, sehingga menghasilkan cahaya. Sangat sulit untuk tidak memancarkan cahaya sama sekali, jadi menggunakan satu berkas cahaya untuk menutupi banyak orang adalah pilihan yang sangat baik. Alasan kedua adalah klan Hachiko ingin memberitahu orang-orang Rasroh yang tersembunyi di aliran kepunahan bahwa mereka akan datang. Sepertinya mereka sedang memukul rumput untuk menakuti ular tersebut, namun syaratnya adalah mereka mengetahui dengan jelas lokasi ular tersebut. Namun, bagi klan Hachiko, ular itu berada dalam kegelapan. Mereka sama sekali tidak tahu di mana letaknya. Tugas pertama mereka adalah memperingatkan semua musuh dan memancing ular keluar dari lubang. Jika tidak, jika mereka tidak menemukan musuh, mereka tidak akan berani gegabu pergi ke bintang manapun meskipun mereka berkelompok. Jika tidak, spirit Rache akan menggunakan seluruh bintang untuk membuat jebakan besar, dan mereka akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, ada lima tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi dari klan Pohon Ilahi Liu di salah satu berkas cahaya. Mereka semua dapat melihat berkas cahaya lain di sistem bintang yang sama dan sistem bintang tetangga. Faktanya, mereka sudah berada di sini selama 10 menit penuh, dan sejauh ini, mereka belum menemui musuh. Tentu saja, kelima orang ini tidak akan lengah. Mereka yang bisa menjadi Raja Surgawi telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka tidak akan kekurangan sedikitpun kesabaran. Mereka juga tahu bahwa kemungkinan besar musuh dalam kegelapan telah mengetahui keberadaan mereka dan hanya memobilisasi orang, siap menyerang mereka kapan saja. Karena itulah mereka perlu lebih berhati-hati. Di antara lima anggota klan Liu, pemimpinnya bernama Liu Muzi, dan dia juga yang terkuat dari lima anggota klan Liu. Pada saat ini, orang lain bertanya kepada Liu Muzi, Saudara Muzi, dapatkah Anda merasakan kekuatan rasa ilahi di sini? N. Liu Muzi mengangguk, matanya serius. Sebagai Raja Surgawi, mereka secara alami telah mengunjungi banyak aliran bintang dan sistem bintang, namun mereka hampir tidak pernah menemukan tempat dengan kekuatan rasa ilahi yang nyata. Tapi di sini, ada kekuatan rasa ilahi yang nyata di alam semesta yang luas. Mereka bisa merasakannya dengan jelas, tapi itu tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi mereka. Kita harus tahu bahwa mereka sekarang berada di sistem bintang terluar dari Extinction Stream. Aliran kepunahan sangat besar, dan semakin dalam alirannya, semakin kuat kekuatan rasa ilahi. Bahkan mantan klan Dewa Misterius hanya bisa mencapai setengahnya. Sejujurnya, mereka tidak terlalu percaya diri. Karena itulah mereka ingin memikat orang-orang Rasroh ke sistem bintang terluar untuk bertarung. Pertama, untuk mencegah kehancuran sistem bintang bagian dalam dan bintang. Kedua, mereka khawatir orang-orang Rasroh telah beradaptasi atau menemukan cara untuk melemahkan pengaruh kekuatan rasa ilahi di alam semesta yang luas. Mereka tidak boleh membiarkan diri mereka terjerumus ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kami tidak tahu kapan musuh akan muncul, kata orang lain dengan suara yang dalam. Meskipun mereka adalah Raja Surgawi, mau tak mau mereka merasa gugup saat menghadapi musuh yang kuat. Dia berkata, pertempuran ini mungkin pertarungan sampai mati. Saya harap kita bisa menang. Mendengar perkataan orang ini, ekspresi empat orang lainnya berubah. Liu Muzi menyadari bahwa semua orang tidak bersemangat dan berkata, jangan khawatir. Kali ini, kita akan bertarung bersama dengan tujuh klan lainnya dan tidak secara terpisah. Kita tidak perlu berada di depan. Di antara delapan klan, kami tidak akan berada di depan. Kita bahkan harusnya berada di belakang. Bahkan klan Fu harus ada di depan kita. Ketika keempat orang itu mendengar ini, ekspresi mereka berubah sedikit lebih baik karena mereka tahu bahwa Liu Muzi benar. Tujuh klan lainnya berada di bawah tekanan lebih besar daripada mereka, dan korban mereka pasti akan lebih parah. Tetapi apapun yang terjadi, kita tidak boleh mengendur dalam pertempuran ini, dan kita tidak boleh menahan diri. Meski berada di belakang, kita tidak boleh mengecewakan orang-orang di depan kita. Liu Muzi memandang mereka berempat dan berkata, kita harus memberikan segalanya, mengerti. Jangan khawatir. Salah satu dari mereka langsung mengangguk dan berkata, perang adalah tentang kejayaan dan kekalahan. Jika kita kalah, tidak ada yang akan selamat. Tiga lainnya mengangguk setuju. Melihat teman-temannya memiliki tekad seperti itu, Liu Muzi merasa sangat nyaman. Mereka berlima terus terbang melintasi alam semesta yang luas. Jarak antar bintang sangat jauh. Di alam semesta yang luas, mereka seperti makhluk di lautan. Menghadapi alam semesta yang begitu luas, bahkan pemandangan bintang pun membuat mereka merasakan kesepian yang mendalam. Terutama karena tidak ada cahaya di aliran bintang, perasaan ini menjadi semakin kuat. Beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka angkat bicara lagi. Dia melihat ke dalam kegelapan di kejauhan dan berkata, mengapa kita tidak kita pergi ke Master Star dan melihatnya. Saat ini dikatakan, hati empat orang lainnya menegang. Orang harus tahu bahwa Master Star itu sangat misterius. Itu tidak memancarkan cahaya apapun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Karena itu, Master Star harus memiliki kekuatan dan kemampuan khusus. Kemungkinan besar itu terkait dengan keunikan keseluruhan Deadlight Stream. Semua orang tahu bahwa memahami sifat Master Star kemungkinan besar akan sangat membantu dalam menjelajahi kedalaman Deadlight Stream. Namun, Liu Muzi menggelengkan kepalanya dan tidak setuju. Mari kita bicarakan hal ini setelah pertempuran ini selesai. Liu Muzi berkata, semuanya harus fokus pada misi. Jangan mempersulit masalah. Mendengar kata-kata pemimpinnya, Raja Surgawi menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka berlima terus bergerak melintasi alam semesta yang luas, menyembunyikan jumlah mereka di bawah perlindungan cahaya. Namun, saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Bas! Kelima orang dalam cahaya itu segera gemetar. Liu Muzi segera menyebarkan cahaya di sekelilingnya dan melihat kekejauhan dengan mata terbelalak. Di galaksi tetangga, tiba-tiba ada semburan cahaya hijau dan merah darah yang menyelaukan. Meskipun tidak ada suara atau kekuatan, siapapun yang melihat cahaya ini tahu apa yang terjadi. Musuh ada di sini. 4.045 Benar sekali, musuh ada di sini. Di salah satu galaksi, cahaya berdarah dan lampu hijau tiba-tiba meledak di alam semesta yang gelap. Cahayanya begitu terang sehingga langsung menerangi seluruh galaksi yang gelap. Entah itu cahaya berdarah atau lampu hijau, jangkauan ledakannya lebih besar dari bintang terkecil di galaksi, dan area ledakannya lebih besar dari bintang terbesar di galaksi selain planet utama. Area di luar area ledakan bahkan lebih besar, yang berarti pertempuran terjadi di alam semesta yang luas. Alam semesta yang luas dan energi dahsyat yang terkandung di dalamnya dapat dengan cepat menetralisir kekuatan serangan kedua belah pihak, dan area ledakannya tidak dekat dengan bintang, sehingga keamanan bintang tersebut terjamin. Meski begitu, kekuatan ledakan ini cukup untuk menghancurkan bintang manapun di galaksi, termasuk planet utamanya. Kekuatan ledakannya menyebar jauh dan luas, dan berdampak serius pada bintang-bintang terdekat. Bintang-bintang segera terlempar dari orbit aslinya, dan terjadilah getaran yang sangat besar. Kekuatan Raja Surgawi, alam terkuat sejati. Cahaya ledakan terlihat jelas di galaksi sekitarnya. Mau bagaimana lagi? Jika ini adalah aliran bintang normal, itu akan baik-baik saja, dan cahaya dari planet utama mungkin dapat menutupinya. Namun, aliran bintang ini gelap gulita, dan cahaya apapun terlihat sangat jelas, apalagi cahaya yang begitu terang. Segera, semua Raja Surgawi dari klan Hachiko di galaksi sekitarnya bergegas menuju galaksi ini, mengerahkan semua kekuatan di tubuh mereka dan bergegas maju dengan kecepatan penuh. Cahaya berdarah itu tidak diragukan lagi berasal dari Spirit Rache. Berdasarkan spekulasi, mereka yang bisa datang ke sini pasti berasal dari klan teratas dari Spirit Rache. Dalam pertempuran ini, selain mengumumkan penjelajahan resmi sejarah 90 ribu tahun, ada hal penting lainnya, yaitu benar-benar berhubungan dengan klan teratas dari Rasroh. Terlebih lagi, kemungkinan besar itu adalah semua klan teratas. Raja Surgawi sangat cepat, dan pertama kali tiba di tepi galaksi melalui transfer spasial. Bagaimanapun, ruang di alam semesta yang luas juga sangat kacau karena kekuatan Raja Surgawi. Namun, kekuatan spasial alam semesta yang luas berbeda dengan kekuatan bintang. Kekuatan alam semesta yang luas berada pada tingkat Raja Surgawi, dan bahkan Raja Surgawi pun tidak dapat menerobosnya. Hanya ada satu alasan mengapa Raja Surgawi dapat menerobos ruang bintang, dan itu karena kekuatan bintang secara paksa melemahkan kekuatan alam semesta yang luas. Ini karena bintang itu sendiri memiliki kekuatan Raja Surgawi. Lebih tepatnya, ruang itu sendiri berada pada tingkat Raja Surgawi, tetapi ruang di dalam dan di permukaan bintang telah sangat dilemahkan oleh kekuatan bintang. Namun, setiap Raja Surgawi memiliki kekuatan bintang, dan selama mereka melepaskan kekuatannya, keberadaan mereka secara alami akan sangat mempengaruhi hukum ruang angkasa. Raja Surgawi tidak dapat menerobos alam semesta yang luas, namun Raja Surgawi dapat dengan mudah. Kekuatan tabrakan kedua belah pihak barusan telah menghancurkan area tertentu di alam semesta yang luas, dan orang-orang klan Hachiko tidak bisa langsung berpindah ke pusat medan perang. Mereka hanya bisa terbang keluar medan perang, lalu terbang dengan kecepatan penuh. Setelah Raja Surgawi, Hachiko, Raja Surgawi. Tentu saja, ada alasan bagus mengapa keluarga siang dari delapan klan kuno tidak menyerang. Pertama, mereka tidak yakin berapa banyak musuh yang ada. Kedua, mereka bisa menunggu sampai semua tim lain datang dan mengepung musuh. Tidak perlu terburu-buru. Raja Surgawi yang Raja Surgawi adalah Raja S adalah Raja Surgawi. Namun, para astral tidak mengejar. Sebaliknya, mereka mundur setelah ledakan, melakukan yang terbaik untuk menghindari dampak ledakan. Segera, Raja Surgawi dari segala arah bergegas menuju pusat ledakan. Pasukan klan Hachiko segera menemukan Raja Surgawi yang mundur, dan segera terbang ke arah mereka untuk memberikan dukungan. Delapan warna cahaya yang sangat berbeda melintasi alam semesta yang luas dengan kecepatan yang sangat cepat. Di alam semesta yang begitu sunyi dan luas, suara yang dihasilkan oleh kekuatan Raja Surgawi benar-benar memecah kesunyian kegelapan. Saat mereka terbang, pasukan klan Hachiko secara alami terus mengawasi Raja Surgawi. Mereka ingin melihat apakah Raja Surgawi akan terbang keluar dari ledakan tersebut, dan berapa banyak dari mereka. Sayangnya, Raja Surgawi tidak muncul sebelum mereka berkumpul di Raja Surgawi-Raja Surgawi. Ketika kekuatan ledakan berangsur-angsur menghilang di alam semesta tanpa batas, dan bahkan ruang angkasa kembali normal, mereka akhirnya melihat Raja Surgawi dari Raja Surgawi. Jarak antara kedua sisi sangat jauh, dan tidak diketahui berapa banyak bintang yang bisa muat di antara keduanya. Semua orang dari klan Hachiko sudah berkumpul di area tertentu, dan sebenarnya ada sekitar 90 orang. Itu benar, klan Hachiko memiliki sekitar 300 Raja Surgawi, dan dengan 30 persen kekuatan mereka, tentu saja ada sekitar 90 dari mereka. Di mata 90 anggota klan Hachiko, cahaya berdarah di kejauhan berangsur-angsur menghilang, dan mereka menyadari bahwa tidak banyak orang di sisi lain, hanya sekitar 30 orang. Begitu sedikit orang. Mata 90 ahli Raja Surgawi bergetar, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mata mereka segera menunjukkan niat membunuh yang intens. Meskipun kekuatan alam Raja Surgawi tidak terbayangkan, dan mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari pihak lain, mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri. Jika mereka tidak berani bergerak dengan perbedaan jumlah seperti itu, pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan. Karena jumlah mereka hanya 30, mereka ingin semuanya tetap di sini. Mereka akan menjadi mayat atau tawanan, dan tidak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Di sisi lain, 30 ahli Raja Surgawi dari Rasroh secara alami melihat jumlah ahli dari klan Hachiko. Untuk dapat berdiri di alam semesta yang luas, budidaya mereka tidak perlu diragukan lagi. Bahkan jika para ahli Raja Surgawi dari Rasroh ini percaya diri, dengan perbedaan jumlah yang begitu besar, mereka tidak berani bergerak. 30 ahli Raja Surgawi dari Rasroh terus-menerus melepaskan energi dalam jumlah besar, dan cahaya berdarah menyelimuti area luas di sekitar 30 orang tersebut. Area tersebut setidaknya 5 kali lebih besar dari bintang terdekat, dan ruang di dalam area ini sangat kacau karena energi kematian. Dengan kata lain, jika anggota klan Hachiko ingin menyerang, mereka hanya bisa berteleportasi ke luar cahaya berdarah, dan tidak langsung di depan orang-orang tersebut. Dari 90 anggota klan Hachiko, para pemimpin setiap klan dengan cepat berkumpul. Ini adalah waktunya untuk pertarungan sesungguhnya, dan bukan waktunya untuk berdiskusi atau mengambil keputusan. Klan Fu, klan Li, dan klan Gao sudah memiliki lebih dari separuh anggotanya. Klan lain secara alami mengikuti keinginan ketiga klan ini. Kapten klan Fu, Fu Heng, Kapten klan Gao, Gao Yi, dan Kapten klan Li, Li Sou, akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Adapun 5 pemimpin lainnya, mereka tidak perlu mengambil keputusan apapun. Mereka hanya perlu memimpin klannya sendiri untuk melaksanakan perintahnya. Apakah kita bertengkar? Li Sou segera bertanya pada Fu Heng dan Gao Yi. Saya ingin bertarung. Bertarung. Tentu saja kita harus berjuang. Fu Heng juga memiliki tekat yang sama. Kalau kita tidak berjuang sekarang, kapan lagi? Kami memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Ayo serang dulu, lalu cari peluang untuk mengepung musuh. Cobalah untuk tidak membiarkan satupun dari mereka lolos. Sikap semua orang adalah sikap Fu Heng, dan Gao Yi tentu saja tidak keberatan. Dia segera mengangguk setuju. Tiga klan terkuat telah mencapai kesepakatan, dan lima klan lainnya tidak berniat untuk menolak. Segera, 90 Raja Surgawi berbaris sesuai dengan atribut dan kemampuan mereka masing-masing. Mereka berada di garis depan, dan klan dengan kemampuan pengendalian masa yang kuat berada di tengah, menciptakan peluang dan membatasi pergerakan spirit Raja. Sementara itu, klan dengan kemampuan crowd control dan penyembuhan berada di belakang. Tentu saja, itu adalah klan Liu. Meskipun klan Fu bukanlah klan yang hanya fokus menyerang, dan mereka memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, anggota klan Fu tidak berada di belakang, juga tidak berada di tengah. Sebaliknya, mereka berada dalam posisi menyerang. Air Surgawi klan Fu memiliki kemampuan ilusi yang sangat kuat dan sangat kuat dalam pertempuran dengan Hanyu. Itu bukanlah serangan yang kuat, tapi lebih kuat dari serangan yang kuat. Meskipun Raja Surgawi klan Hachiko belum pernah berlatih bersama sebelumnya, pemahaman Raja Surgawi satu sama lain telah mencapai puncaknya. Mereka tidak perlu berlatih bersama, yang perlu mereka lakukan hanyalah percaya satu sama lain. Setelah formasi terbentuk, Fu Heng yang berada paling depan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap klan Spirit Raja di kejauhan, bersiap memberi perintah untuk menyerang. Namun, meskipun sepertinya cahaya merah darah telah menyelimuti Hanyu, area di tengah 30 orang itu tidak terpengaruh oleh aura mematikan. Ruangan itu masih utuh. Saat Fu Heng mengangkat tangannya, ruang di tengah formasi tiba-tiba mulai beriak. Setelah itu, satu demi satu sosok terbang keluar dari dalam. Adegan ini menyebabkan mulut Fu Heng berhenti menganga. Perubahan mendadak ini memaksanya untuk berhenti meneriakan perintah. 4046 Di tepi aliran bintang tanpa cahaya, apa yang seharusnya merupakan hamparan kegelapan yang luas kini dipenuhi dengan berbagai warna cahaya, menerangi seluruh sistem bintang hingga sangat menyelaukan. Namun meski dalam cahaya ini, 90 anggota klan Hachiko dapat dengan jelas melihat astral di kejauhan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa astral muncul begitu saja, dan jumlah mereka bertambah. Setelah menyaksikan pemandangan ini, mata semua orang langsung berubah. Mata mereka yang dipenuhi dengan niat membunuh berangsur-angsur berubah serius. 40 60 Karena semakin banyak sosok yang muncul begitu saja, tekanan pada anggota klan Hachiko meningkat, dan mereka bahkan mendapat firasat buruk. Ketika anggota klan Rasroh tidak lagi muncul begitu saja dan mereka semua berdiri diam, orang-orang dari delapan klan kuno menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan kekhawatiran mereka. 80 orang Tepatnya ada 80 orang berdiri di hamparan luas yang jauh. 80 orang berbanding 90 orang, hanya 10 orang yang memisahkan mereka, tidak dua kali lipat dari sebelumnya. Dengan cara ini, perbedaan jumlahnya tidak terlalu besar, terutama dalam pertarungan kelompok. Perbedaan semacam ini dapat diatasi dengan kemampuan khusus atau kekuatan yang kuat. Namun meski begitu, para pemimpin klan Hachiko, Fu Heng, Gao Yi, dan Li Shou, tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka jauh lebih serius. Tidak diragukan lagi, mereka masih memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Dan sebagai pasukan sekutu yang terkuat, jika mereka bahkan tidak berani melawan klan astral tingkat atas, siapa yang pada akhirnya akan mampu menghadapi mereka. Jika hanya ada 80 orang, mereka masih akan bertarung dalam pertempuran ini. Berderak. Fu Heng mengepalkan tinjunya, dan pada saat ini, sesosok tiba-tiba menghilang dari kelompok spirit Rache yang jauh, meninggalkan ruang stabil di tengah kelompok. Dan ketika sosok ini muncul kembali, ia berada di tengah jarak antara kedua sisi. Ketika orang ini muncul sendirian, semua raja surgawi dari klan Hachiko gemetar. Orang ini tidak melepaskan kekuatan apapun, dan dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Tak hanya itu, ia juga mengangkat tangannya dan memberi isyarat, seolah mengajak klan Hachiko untuk mengirimkan salah satu anggotanya. Sebelum pertempuran besar, Fu Heng secara alami tidak akan mundur. Dan untuk pertarungan level ini, tidak perlu berlarut-larut. Dengan demikian, sosok Fu Heng menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali pada jarak tertentu dari orang Rasroh. Jarak antara mereka berdua hampir satu planet, tapi masih lebih dekat daripada jarak antara kam mereka. Terlebih lagi, meski mereka berada begitu jauh, dengan kekuatan kedua orang ini, mereka dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Tidak diragukan lagi, keduanya adalah orang terkuat di kedua kubu. Lebih penting lagi, mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Mata Fu Heng jelas tertegun, dan kemudian menjadi lebih bermartabat. Dia berkata dengan dingin, aku tidak mengira itu adalah kamu lagi. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Suaranya menyebar jauh dan luas. Bahkan orang-orang di kedua sisi bisa mendengarnya dengan jelas. Segera, sebagian besar orang di kubu lawan tercengang. Mereka saling berpandangan, tidak menyangka keduanya pernah bertemu sebelumnya. Terutama di Kamspirit Rache, semua orang kecuali klan lu sangat terkejut. Klan Hachiko sedikit lebih baik, karena mereka mengetahui beberapa informasi. Mereka segera menghubungkannya dengan pertempuran antara klan Fu dan klan lu. Saat itulah Luan ditipu oleh Yun Bing untuk pergi ke planet ini, dan saat ahli alam langit dari klan Fu dan klan lu bertempur. Pada saat itu, ahli alam langit dari klan Fu dan klan lu sama-sama hadir, namun mereka tidak bertarung. Pada saat itu, pemimpin klan Fu adalah Fu Heng, dan pemimpin klan lu juga yang berhadapan dengan Fu Heng, Lu Chuchen. Melihat Fu Heng, Lu Chuchen juga sangat terkejut. Dibandingkan dengan sikap Fu Heng yang serius dan dingin, sikap Lu Chuchen jauh lebih santai dan natural. Dia bahkan tersenyum setelah mengenali Fu Heng dan berkata, aku tidak menyangka kamu menjadi pemimpin lagi. Sepertinya kamu sangat kuat. Aku masih baik-baik saja. Suara Fu Heng sangat dingin. Tapi itu cukup untuk mengalahkanmu. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang di Kam Spirit Rache mengerutkan kening dan menatap Fu Heng dengan mata pembunuh. Bagaimanapun, Lu Chuchen mewakili mereka. Menghina Lu Chuchen berarti menghina mereka semua. Namun, Lu Chuchen tidak marah. Sebaliknya, senyumannya menjadi lebih jelas. Ia berinisiatif bernegosiasi untuk tidak bertengkar atau berdebat. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya sangat penasaran. Apakah Anda tidak takut Dewa Langit akan menyalahkan Anda karena datang ke sini dalam jumlah besar? Atau, apakah Dewa Langit mengizinkanmu datang ke sini? Apa hubungannya itu denganmu? Fu Heng tidak ragu-ragu. Pidato seperti ini terlalu kekanak-kanakan. Mereka hanya mencoba mendapatkan informasi darinya. Hanya dengan tidak ragu-ragu dan tidak menjawab secara langsung pihak lain tidak akan mengerti. Ia berkata, di sisi lain, Rasroh sebenarnya mengirimkan begitu banyak orang kepadamu. Kamu hanyalah aliran bintang biasa di sungai bintang surgawi kami. Terlebih lagi, kalian semua berasal dari klan tingkat atas, kan? Ini pertama kalinya aku melihat pakaian mencolok seperti itu. Tatapan Fu Heng beralih ke Kam Spirit Rache di belakang Lucu Chen. Setelah Fu Heng berbicara, semua orang dari klan Hachiko juga melihat ke arah Kam Spirit Rache. Mereka tahu Fu Heng benar. Orang-orang ini mungkin berasal dari klan tingkat atas, dan kemungkinan besar setiap orang dari mereka telah mengirim seseorang. Di antara 80 orang tersebut, terdapat enam jenis pakaian yang berbeda. Ini berarti hanya ada enam klan tingkat atas di Spirit Rache. Namun, meski ada enam klan, itu masih cukup. Kita harus tahu bahwa bahkan ahli realem Raja Surgawi dari klan tingkat atas sudah cukup untuk melawan ahli realem Raja Surgawi dari klan Hachiko. Bahkan jika jumlah ahli alam Raja Surgawi di klan Hachiko melebihi jumlah klan tingkat atas dalam Rasroh, Rasroh masih memiliki lebih banyak ahli alam Raja Surgawi daripada klan Hachiko. Namun, dalam hal tingkat kultivasi dan kekuatan, ahli alam Raja Surgawi dari klan tingkat atas mungkin lebih lemah daripada klan tingkat atas. Yang mengejutkan semua orang dari klan Hachiko adalah Lucu Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia tersenyum dan berkata dengan santai, memang, kita semua berasal dari klan tingkat atas. Di mata anda, kami seharusnya sangat misterius. Sekarang setelah anda akhirnya bertemu kami, anda pasti sangat senang menerima begitu banyak informasi, bukan? Perkataan dan sikap Lucu Chen mengejutkan semua orang dari klan Hachiko. Bahkan Fu Heng sangat terkejut. Namun, Fu Heng tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia memanfaatkan situasi ini dan bertanya, dengan kata lain, hanya ada enam klan tingkat atas. Tidak ada keraguan bahwa dia meminta informasi, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Namun, yang mengejutkan klan Hachiko adalah Lucu Chen tidak ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, benar, hanya ada enam klan. Ketika semua orang dari klan Hachiko mendengar ini, mereka ingin mempercayainya, tetapi mereka tidak berani. Adapun apa yang kamu katakan tentang aliran bintang ini adalah hal biasa, jika itu masalahnya, mengapa kamu ada di sini? Lucu Chen berkata sambil tersenyum, masih banyak tempat di galaksimu yang diserang. Mengapa kamu di sini untuk rapat daripada menyelamatkan orang? Mendengar kata-kata Lucu Chen, Fu Heng tidak tergerak sama sekali. Dia bertanya, Anda datang ke sini untuk berbicara dengan saya hanya untuk mengatakan ini. Tentu saja tidak, Lucu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ada dua hal yang ingin kukatakan. Yang satu adalah nasihat, dan yang lainnya adalah pertanyaan. Mana yang ingin kamu dengar terlebih dahulu? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Fu Heng berkata dengan dingin, saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Lucu Chen tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, aku akan memberimu nasihat terlebih dahulu. Saran saya, jangan berpikir bahwa hanya karena Dewa Surga mengizinkan Anda melakukan hal-hal ini. Mereka tidak akan melanjutkan masalah ini. Ketika Anda benar-benar mengetahui beberapa rahasia, kami tidak perlu bertindak. Dewa Surga secara pribadi akan bertindak untuk membungkam Anda. Ketika kata-kata ini keluar, anggota klan Hachiko di belakang semuanya mengerutkan kening. Fu Heng yang menghadapi Lucu Chen tidak melakukannya. Sebaliknya, matanya menjadi lebih tajam saat dia berkata, provokasi tingkat rendah seperti ini, menurutmu apakah itu akan berhasil? Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Lucu Chen mengulurkan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, mengenai pertanyaannya. Saya rasa saya tidak perlu mengatakannya. Anda harus tahu apa yang akan saya tanyakan. Lucu Chen memandang Fu Heng, tapi Fu Heng tidak punya niat untuk berbicara. Lucu Chen agak tidak berdaya dan berkata, kalau begitu aku akan mengatakannya dengan jelas, di mana Lu An. Ketika dia mengucapkan dua kata, Lu An, ekspresi santai Lucu Chen yang awalnya langsung berubah menjadi galak. Dia menatap Fu Heng dan bertanya, di mana kamu menyembunyikan pengkhianat ini? 4047 Pertanyaan Lucu Chen langsung membuat klan Hachiko mengerutkan kening. Lu An lagi. Mereka tidak menyangka Lucu Chen akan bertanya tentang situasi Lu An dalam situasi seperti ini. Sebenarnya, mereka tidak tahu banyak tentang situasi Lu An saat ini. Namun, mereka yakin bahwa dia berada di planet abadi dan berada di bawah perlindungan klan Fu dan aliansi tripartit. Mengenai keberadaan dan tempat persembunyiannya, tidak ada satupun yang tahu. Bahkan Fu Heng pun tidak mengetahuinya. Namun, meski dia tahu, dia tidak bisa memberi mereka jawaban. Dia langsung berkata, Saya sarankan Anda menjaga kebersihan mulut. Dia bukan pengkhianat. Ketika dia mengatakan ini, 80 anggota suku roh semuanya mengerutkan kening. 80 anggota suku roh ini tidak bodoh. Tentu saja, mereka tahu bahwa Lucu sengaja mengatakan ini untuk membuat mereka jijik. Meski begitu, mereka tetap merasa sangat tidak nyaman. Ketika Lu An disebutkan, ekspresi Lucu Chen berubah. Dia menjadi sangat murung. Jika Lu An hanyalah anggota suku roh biasa, itu akan baik-baik saja. Namun, Lu An adalah anggota klan Lu. Hal ini membuat klan Lu sangat tidak nyaman. Mereka bahkan merasa sedikit bersalah saat menghadapi klan lain. Apalagi setelah menghitung jumlah anggota suku roh yang tewas di tangan Lu An dalam dua pertempuran sebelumnya, mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk membersihkan klan mereka sendiri. Namun, bagi klan Fu, atau seluruh klan Hachiko, membuat musuh mereka merasa tidak nyaman adalah hal yang sangat memuaskan. Melihat ekspresi Lucu Chen berubah suram, Fu Heng tersenyum dan melanjutkan, jangan khawatir. Kamu akan melihat Lu An di masa depan. Namun, itu akan terjadi ketika dia menjadi Raja Surgawi. Fu Heng menunjuk ke arah anggota suku roh dan berkata, dia secara pribadi akan membunuh kalian semua dan memusnahkan suku roh. 80 anggota suku roh semuanya terlihat sangat kedinginan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mata Fu Heng dipenuhi dengan rasa jijik saat melihat niat membunuh musuh-musuhnya. Meskipun dia menanggapi masalah ini dengan serius, sikapnya ini membuat anggota suku roh dari klan teratas sangat tidak senang. Sepertinya kamu bertekad untuk melindungi Lu An, kata Lu Chuchen dingin. Lu Chuchen berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, maka kalian semua bisa mati sebelum dia dan dikuburkan bersamanya. Setelah itu, Lu Chuchen tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, tanpa peringatan, dia menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, cahaya merah darah yang sangat besar muncul. Ukurannya sekitar sepertiga bintang terkecil di galaksi, dan langsung mengarah ke Lu Chuchen. Bagaimanapun, jarak antara kedua sisi telah mencapai jarak sebuah bintang. Meskipun kekuatan Lu Chuchen sangat kuat dan kecepatan serangannya sangat cepat, jelas bahwa Fu Heng juga tidak bisa dianggap enteng. Saat dia melihat cahaya berdarah di depannya, dia segera melepaskan kekuatan yang telah dia mobilisasi di tubuhnya. Seketika, cahaya biru muncul di alam semesta yang luas. Lampu merah darah dengan cepat membentuk penghalang roulette khusus. Roulette memiliki total 10 lapisan, dan bagian tengah dari 10 lapisan tersebut membentuk garis vertikal. Teknik roh dengan cepat terbentuk, membawa serta hukum nomologis yang tak terhitung jumlahnya. Sila penghalang roulette, yang berukuran sepertiga planet, sangatlah rumit, dan sila yang terkandung di dalamnya secara alami adalah sila astral. Lebih tepatnya, pemahaman para astral terhadap sila alam semesta luas sangatlah mendalam. Teknik rahasia air surgawi Fu Heng juga dengan cepat terbentuk. Yang mengejutkan adalah air surgawi tidak muncul dalam bentuk air murni. Sebaliknya, ia menyebar seperti energi, seperti kabut. Ini sangat memperluas jangkauan serangan dan pertahanan. Volume teknik rahasianya juga sekitar sepertiga ukuran planet, membentuk bola biru murni. Namun, teknik rahasia alam raja surgawi secara alami tidak mungkin merupakan tubuh energi murni. Sekilas, teknik rahasia ini sangat mirip dengan bintang. Ada banyak sekali bintang di alam semesta yang luas, dan galaksi surgawi adalah salah satunya. Ada banyak jenis bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan teknik rahasia ini sangat mirip dengan bintang tipe air di galaksi surgawi. Terlebih lagi, di tengah-tengah teknik rahasia, yang menempati sepertiga volume teknik rahasia, terdapat air surgawi dalam bentuk normalnya. Namun, itu seperti inti bintang, mengandung hukum nomologis yang kuat. Teknik roh dan teknik rahasia muncul pada waktu yang hampir bersamaan, dan keduanya berukuran sangat besar. Mereka mewakili kekuatan terkuat dari kedua belah pihak saat ini. Kemunculan tiba-tiba kedua kekuatan dan fakta bahwa mereka akan bertabrakan segera membuat semua orang di kedua sisi tegang. Meskipun mereka sudah bergegas menuju medan perang, mereka tidak berani meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal ketika melihat kedua kekuatan itu bertabrakan. Lebih penting lagi, mereka benar-benar ingin tahu siapa yang lebih unggul. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara orang-orang terkuat di kedua sisi, dan ini berdampak besar pada moral kedua belah pihak. Kecepatan kedua kekuatan itu sangat cepat. Jaraknya kurang dari sepertiga jarak planet. Faktanya, sebelum tubuh mereka bertabrakan, energi yang dilepaskan secara liar sudah saling bersentuhan. Bas! Energi kekerasan segera meledak di antara keduanya. Adegan ini saja sudah cukup mengejutkan semua orang. Kemunculan tabrakan tersebut bahkan membuat banyak Raja Surgawi menyipitkan mata secara naluriah. Kemudian, gemuruh! Cahaya meledak di galaksi. Cahayanya begitu terang sehingga langsung menerangi galaksi di sekitarnya dan bahkan keluar dari aliran bintang. Tidak lama kemudian, bentuk kehidupan di aliran bintang di dekatnya tiba-tiba melihat cahaya menyilaukan meledak di langit. Terlepas dari apakah itu siang atau malam, mereka akan dapat melihatnya dengan jelas. Dan ini hanyalah cahayanya. Kekuatan ledakannya bahkan lebih mengerikan. Ketika keduanya bertabrakan, berbagai hukum penghalang roda bertabrakan dengan air surgawi yang menyimulasikan sebuah planet. Penghalang roda segera menembus permukaan teknik rahasia air surgawi, namun kelarutan air surgawi yang sangat kuat juga melelekan permukaan penghalang roda. Hanya saja, tingkat keparahan situasinya tidak seserius teknik rahasia air surgawi. Namun, masalahnya adalah teknik rahasia air surgawi tidak meletus dengan seluruh kekuatannya pada awalnya. Kekuatan sebenarnya terletak pada intinya, yaitu air surgawi yang menyimulasikan inti sebuah planet. Saat penghalang roda bertabrakan dengan inti air surgawi, seluruh teknik rahasia air surgawi segera meledak. Gemuruh. Ledakan keras kedua terjadi. Faktanya, itu terjadi kurang dari satu saat setelah ledakan pertama. Kekuatan sebenarnya dari teknik rahasia air surgawi meletus dan segera menelan penghalang roda. Kali ini, penghalang roda dengan hukum yang kuat sebenarnya tidak mampu menahan ledakan teknik rahasia air surgawi. Kesepuluh rodanya hancur, dan struktur internalnya runtuh. Hukum berada dalam kekacauan, dan ledakan yang sama terjadi. Bas. Kekuatan yang dikeluarkan oleh mereka berdua meledak. Air surgawi dan kekuatan kematian saling terkait dan dengan cepat menyebar ke dunia luar. Kekuatannya begitu besar bahkan membuat Lucu Chen dan Fu Heng terbang mundur. Semua raja surgawi yang bergegas melebarkan mata mereka dan tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan mereka untuk membela diri. Yang terburuk adalah planet di galaksi, meskipun planet terdekat berada jauh dari inti ledakan, ia langsung terkena kekuatan ledakan. Ia tidak dapat menahan kekuatan ledakan dan meledak di tempat. Benar sekali, sebuah planet hancur di tempat akibat kekuatan ledakan. Itu meledak menjadi energi dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terhempas oleh kekuatan ledakan. Meski planet tetangga lainnya tidak meledak, namun juga mengalami kerusakan parah. Untungnya, lokasi pertempuran relatif jauh dari Master Planet. Meskipun kekuatan ledakan mencapai Master Planet, kekuatan Master Planet ternyata lebih kuat. Meski terkena dampak, namun kerusakannya tidak parah. Namun, ini hanyalah permulaan. Lucu Chen dan Fu Heng terbang mundur. Keduanya melepaskan kekuatannya untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika mereka berdua melihat ledakan tersebut, mereka langsung mengetahui kekuatan satu sama lain lebih baik dari siapapun. Keduanya terbang mundur dan dengan cepat bertemu dengan orang-orang dari kedua sisi. Tujuh Kapten Klan Hachiko segera mendatangi sisi Fu Heng dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Fu Heng menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan aliran darah di tubuhnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya baik-baik saja. Meskipun dia mengatakan dia baik-baik saja, siapapun dapat melihat bahwa kulit Fu Heng tidak terlalu bagus. Dia jelas menderita beberapa luka dalam. Adegan ini mengejutkan semua orang dan mereka semua melihat ke arah musuh. Faktanya, kondisi Lucuchen tidak jauh lebih baik dari kondisi Fu Heng. Kulitnya juga berubah dan dia juga menderita beberapa luka dalam. Orang-orang dari Klan Roh juga terkejut saat melihat kondisi Lucuchen. Mereka awalnya mengira bahwa kekuatan klan teratas di pihak mereka akan lebih tinggi daripada Klan Hachiko. Lagipula, orang-orang yang bertarung melawan Klan Hachiko sebelumnya semuanya berasal dari Klan kelas 1 hingga 3. Mereka juga telah menimbulkan banyak korban jiwa pada Klan Hachiko. Tapi kalau dilihat dari situasi saat ini, sepertinya semuanya tidak sesederhana yang mereka kira. Pertarungan ini akan sangat sengit. 4.048 Benturan kekuatan yang hebat dan ledakan mengerikan yang diakibatkannya menghentikan orang-orang dari kedua sisi. Namun, ini hanyalah situasi sementara. Kedua belah pihak harus berjuang dalam pertempuran ini, dan tidak ada yang akan mundur. Namun, apakah kamu berani bertarung di luar? Fu Heng berbicara lagi, berteriak dengan marah pada suku roh di kejauhan. Yang disebut bagian luar sebenarnya adalah bagian luar galaksi. Ada kesenjangan yang sangat besar antar galaksi, seperti halnya jarak yang sangat jauh antar bintang. Dibandingkan dengan jarak antar galaksi, ukuran sebuah galaksi sangatlah kecil. Faktanya, hal yang sama terjadi antara aliran bintang dan galaksi. Jika tidak, bintang-bintang tidak akan digambarkan sebagai debu di alam semesta yang luas, dan alam semesta yang luas tidak akan digambarkan sebagai kosong. Alasan Fu Heng menyebutkan pertarungan di luar adalah wajar karena dia tidak ingin menghancurkan bintang-bintang di sini. Bahkan bagi delapan klan kuno, mereka kagum pada alam dan aturan. Mereka percaya bahwa setiap bintang memiliki alasan dan alasan tersendiri atas keberadaannya. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak ingin menghancurkan bintang manapun dengan mudah, apalagi menghancurkannya. Arti penting dari Extinction Stream bahkan lebih besar. Itu terkait dengan sejarah 90 ribu tahun. Bintang manapun bisa menyembunyikan rahasia, dan klan Hachiko tidak ingin menghancurkannya. Bagi Sukuro, mereka tidak peduli apakah bintang-bintang di galaksi surgawi hancur atau tidak. Namun, mereka peduli dengan rahasia di sini dan tidak ingin menghancurkan bintang manapun. Kedua belah pihak tidak dapat menerima kenyataan bahwa bintang-bintang telah meledak karena pertempuran tadi. Lucu Chen tidak menjawab, tapi dia segera memimpin semua anggota Sukuro keluar dari galaksi. Ketika Fuheng melihat ini, dia langsung berkata kepada orang-orang di belakangnya, ayo pergi. 80 orang dari Sukuro teratas dan 90 orang dari klan Hachiko terbang keluar galaksi bersama-sama dari dua arah. Galaksi ini berada di tepi aliran bintang. Setelah terbang keluar galaksi, mereka akan berada di luar aliran bintang. Itu adalah alam semesta yang luas, dan aliran bintang lainnya berada sangat jauh. Meski begitu, kedua belah pihak tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus terbang menjauhi aliran bintang. Mereka bahkan menggunakan teleportasi spasial untuk memastikan bintang-bintang tidak rusak sebelum berhenti. Alasan mengapa mereka sangat berhati-hati adalah karena terlalu banyak orang di kedua sisi. Begitu mereka mulai bertarung, kemungkinan besar medan perang akan meluas hingga jarak yang sangat jauh. Jika mereka benar-benar bertarung di tempat mereka berada sekarang, seluruh galaksi akan hancur. Saat ini, kedua belah pihak berada sangat jauh dari aliran bintang. Di sisi lain, Star Stream bergerak dengan kecepatan sangat cepat. Namun, karena ukurannya yang sangat besar, ia tidak akan pergi dari kedua sisi dalam waktu singkat. Kedua belah pihak tidak lagi memandangi aliran bintang tanpa cahaya yang gelap. Sebaliknya, mereka saling memandang. Tidak perlu ada perintah. Orang-orang dari kedua belah pihak sudah bubar, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Meskipun orang-orang dari klan teratas memiliki kemampuan yang berbeda, dan setiap klan memiliki kekuatan uniknya sendiri, atribut mereka tetap sama. Semuanya adalah energi kematian, tetapi cara mereka menggunakannya berbeda. Namun, klan Hachiko sangat berbeda. Delapan atribut utama yang berbeda pada dasarnya berbeda. Oleh karena itu, mereka memiliki formasi yang lebih jelas, menampilkan kekuatan masing-masing klan dan menyembunyikan kelemahan masing-masing klan. Dalam dua pertempuran terakhir, prajurit tingkat surgawi dari kedua belah pihak bertarung melawan satu klan. Bagaimanapun, setiap klan memiliki kampnya sendiri, jadi lebih mudah untuk menghadapinya. Namun, kali ini berbeda. Dengan klan Hachiko yang bekerja sama, akan sangat merepotkan untuk menghadapi mereka. Fu Heng menarik napas dalam-dalam. Ini adalah sungai bintang surgawi, wilayah klan Hachiko. Delapan puluh orang di depan mereka semuanya adalah penjajah. Karena itu, mereka harus mengambil inisiatif menyerang. Mereka tidak bisa pasif di wilayah mereka sendiri. Karena itu, membunuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fu Heng langsung meraum dan memberi perintah. Dia memimpin dan menyerang. Mendengar perintah dan melihat Fu Heng menyerang musuh, yang lain tentu saja tidak akan ketinggalan. Klan Liemas sejati yang menghancurkan surga dari klan Hachiko segera menyerang. Mereka adalah yang paling mewakili atribut pertarungan jarak dekat yang kuat karena mereka memiliki emas sejati yang menghancurkan surga, yang merupakan atribut pertarungan jarak dekat terkuat. Pemimpin klan Li, Li Chong, segera melihat ke arah anggota klan Li angin ilahi tak bernyawa lainnya. Anggota klan Li secara alami melihat tatapan Li Chong dan memahami maksudnya tanpa komunikasi apapun. Bantu mereka, kata pemimpin klan Li, Li Zhou. Anggota klan Li menganggup dan segera bertindak. Angin ilahi yang tak bernyawa muncul dan dengan cepat tiba di belakang anggota klan Li. Anggota klan Li segera merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Mereka merasakan dorongan yang sangat jelas, yang memungkinkan mereka, yang tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan, menjadi sangat cepat. Mereka dengan cepat tiba di depan semua orang dan menyerang anggota klan Roh. Tentu saja, klan Li bukan satu-satunya yang berada di depan. Ada juga klan Li dan klan Gao. Anggota klan Li juga mendorong klan Gao, membiarkan mereka menyerang di depan. Klan Gao memiliki kekuatan terkuat, dan pertahanan mereka berada di urutan kedua setelah klan Li. Dalam hal pertahanan skala besar, bahkan klan Li tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Setelah anggota klan Gao menyerbu ke dalam kam klan Roh, mereka pasti bisa dengan cepat membubarkan anggota klan Roh. Anggota klan Gao, yang terdorong, dapat lebih memusatkan kekuatan mereka untuk melepaskan teknik rahasia mereka. Mereka segera melepaskan seluruh kekuatan di tubuh mereka, tapi mereka tidak membentuk gerakan besar seperti Heavy Earth Colossus. Meski mereka bisa melakukan itu, sekarang bukan saat yang tepat. Mereka hanya memadatkan sejumlah besar kekuatan di sekitar mereka dan melepaskannya ketika mereka berada dalam jarak tertentu. Melihat klan Hachiko menyerang, anggota dari enam klan tingkat atas klan Roh secara alami tidak akan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Kenam klan tidak bergerak bersama. Sebaliknya, setiap anggota klan memimpin timnya sendiri dan bergerak secara terpisah. Dengan kata lain, kemampuan yang berbeda tidak akan bekerja sama dalam area yang sama. Faktanya, hubungan antara enam klan papan atas bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hubungan antara klan Hachiko. Selain itu, mereka semua memiliki kekuatan spiritual. Sekalipun mereka bekerja sama, tidak akan ada perubahan kualitatif apapun. Lebih baik bertarung secara terpisah. Memaksa klan untuk bekerja sama hanya akan membatasi pergerakan mereka dan mencegah mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Klan Gao bahkan tidak perlu bergerak. Perkemahan klan Roh terbagi menjadi enam area dan menyerang klan Hachiko dari enam arah. Menghadapi situasi ini, meski anggota klan Hachiko sedikit terkejut, Fuheng segera memberikan perintah dan berteriak kepada semua orang, kami juga akan dibagi menjadi enam kelompok dan menghadapi enam klan secara terpisah. Keputusan Fuheng sangat tepat. Jika mereka tetap menjadi satu, enam klan kemungkinan besar akan menemukan kesempatan untuk melewati orang-orang di depan dan menyerang orang-orang di belakang dengan paksa. Karena pihak lain ingin menambah jumlah orang di medan perang, mereka tidak keberatan melakukannya. Tidak peduli apapun, dengan kerjasama klan Hachiko dan keunggulan jumlah mereka, mereka memiliki kepercayaan diri yang besar. 90 anggota klan Hachiko pun dengan cepat terpecah menjadi enam kelompok. Setiap kelompok memiliki konfigurasi yang sama dan dibebankan pada enam klan tingkat atas. Jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu jauh. Bagi Raja Surgawi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bertukar pukulan. Faktanya, kekuatan masing-masing kelompok tidak seimbang. Bagaimanapun, kesenjangan antara Raja Surgawi terlalu besar. Klan Hachiko tidak mengirimkan semua anggota terkuatnya. Sebaliknya, mereka mengirimkan semuanya secara merata. Jadi, mereka tidak bisa hanya menyerang di depan berdasarkan atribut. Yang kuat akan menciptakan peluang di depan, dan yang lemah akan menyerang ketika ada peluang. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Dan sebagainya. Ledakan. Enam medan perang di kedua sisi bentrok pada waktu yang hampir bersamaan. Cahaya meledak, dan kekuatan mengerikan segera menyapur ruang yang luas. Kekuatan kekerasan dengan cepat mencapai jangkauan sistem bintang dan masih menyebar keluar. Dalam pertempuran, anggota klan Gao menyerang di depan. Mereka memiliki genesis Graffiti Earth, dan pada saat ini, mereka semua menggunakan Graffiti Earth Colossus untuk berubah menjadi benda seperti bintang. Kita harus tahu bahwa genesis Graffiti Earth tidak hanya memiliki kekuatan dan pertahanan terkuat, tetapi juga memiliki gaya gravitasi yang kuat. Ketika Graffiti Earth Colossus menyerang barisan Sukuroh, anggota Sukuroh tidak dapat menghancurkan raksasa itu sama sekali. Ini karena itu terlalu merepotkan dan akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka, memberikan terlalu banyak peluang kepada musuh lainnya. Ketika Graffiti Earth Colossus membubarkan musuh, gaya gravitasi yang dilepaskan oleh tubuhnya yang seperti bintang jauh lebih kuat daripada bintang. Segera, semua orang di sekitar merasakan gaya gravitasi yang kuat, dan gerakan mereka tiba-tiba menjadi lamban. Tentu saja, gaya gravitasi ini efektif pada semua orang. Terlepas dari apakah itu Sukuroh atau klan Hachiko, apakah itu kekuatan kematian atau atribut ekstrim dari klan Hachiko, mereka semua akan terpengaruh oleh gaya gravitasi. Namun yang lebih penting, Graffiti Earth Colossus adalah milik klan Hachiko, dan yang menyerang mereka adalah anggota Sukuroh. Jadi, tidak ada keraguan bahwa anggota Sukuroh akan lebih terpengaruh. 4049 Raksasa Bumi Berat memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang lebih besar berukuran sebesar planet di galaksi tempatnya berada, sedangkan yang lebih kecil setidaknya berukuran sepertiga planet. Ada pun gaya gravitasi Heavy Earth Colossus yang kuat, jauh lebih kuat daripada planet manapun di galaksi. Ada pun Gao Yi, orang terkuat di tim klan Gao, gaya gravitasi Heavy Earth Colossus yang dia lepaskan sebanding dengan planet Song. Heavy Earth Colossus yang dikendalikan Gao Yi berukuran sangat besar, dan seluruh tubuhnya memancarkan gaya gravitasi. Mereka yang bisa bekerja sama dengan Gao Yi tentu saja tidak bisa terlalu lemah. Jika tidak, Raja Surgawi yang lebih lemah dari klan Hachiko mungkin akan terluka oleh gaya gravitasi raksasa Bumi Berat. Klan Hachiko berusaha semaksimal mungkin untuk mendistribusikan kekuatan mereka secara merata. Bagaimanapun, ke-6 klan bertarung secara terpisah, jadi kekuatan mereka sangat setara. Meskipun klan Hachiko mungkin mendapat keuntungan besar dengan memusatkan kekuatan terkuat mereka, mereka juga akan dirugikan. Raja Surgawi klan Hachiko lebih berharga daripada astral. Tak satu pun dari mereka bisa mati. Gao Yi bertugas memimpin tim dan menyerang salah satu klan tingkat atas. Klan tingkat atas ini tidak lain adalah klan Ning. Pemimpinnya adalah Ning Long, salah satu anggota inti klan Ning. Dia sangat kuat. Namun, bahkan dalam menghadapi kekuatan yang begitu kuat, jika dia tidak bisa mengendalikan Heavy Earth Colossus, gaya gravitasi yang dilepaskan oleh suara keras saja akan sangat sulit untuk ditahan oleh yang lain. Oleh karena itu, Ning Long segera merilis kedamaian abadi unik milik klan Ning. Seketika, sekuntung bunga darah bermekaran di alam semesta yang gelap, membentuk pancaran darah kuat yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menuju ke Heavy Earth Colossus. Setiap pancaran darah lebih besar dari pegunungan manapun di permukaan bintang tempat mereka berada, dan jauh lebih besar daripada bintang tempat mereka berada. Sinar darah yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju Heavy Earth Colossus yang sebanding dengan sebuah planet. Mereka begitu besar hingga hampir menyelimuti Heavy Earth Colossus. Ketika Heavy Earth Colossus yang seperti bintang melihat ini, wajah besarnya tampak menunjukkan ekspresi menghina. Heavy Earth Colossus tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, ia tiba-tiba berakselerasi dan menyerbu ke arah bunga darah yang sedang mekar. Gao Yi mencibir dalam hatinya. Karena klan astral tingkat atas ini tidak tahu seberapa kuat Heavy Earth Colossus, dia tidak akan pelit kali ini. Dia akan membiarkan mereka merasakan kekuatan dan pertahanan absolut. Ledakan. Keheningan panjang ketenangan dan raksasa bumi berat bertabrakan dengan hebat di alam semesta yang luas. Sinar darah besar langsung menghantam seluruh bagian Colossus of Heavy Earth. Ia ingin menghancurkan struktur Colossus of Heavy Earth dan ingin menghancurkannya, dan pada saat yang sama, ia ingin mendorong Colossus of Heavy Earth untuk berhenti. Untuk melakukan kedua hal tersebut, diperlukan juga kekuatan dan intensitas. Kekuatan dan intensitas keheningan kedamaian abadi sangatlah luar biasa. Jika itu adalah klan lain, mereka pasti bisa menghentikannya. Sayangnya, lawannya adalah creation Heavy Earth. Saat pancaran darah menghantam Heavy Earth Colossus, hanya permukaan Heavy Earth Colossus yang rusak. Namun intensitas ledakannya seperti bintang. Hanya permukaan Heavy Earth Colossus yang terpengaruh, dan intinya tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, semua berkas darah langsung meledak. Kekuatan dan intensitas mereka sepenuhnya ditekan oleh genesis Heavy Earth, dan mereka tidak dapat menghentikan kemajuan Heavy Earth Colossus. Kebanggaan klaning, kedamaian keheningan abadi, hancur secara brutal di depan Heavy Earth Colossus. Pemandangan ini terlalu mempesona di alam semesta yang luas. Heavy Earth Colossus menghancurkan berkas darah, dan Ninglong, yang mengendalikan berkas darah, gemetar hebat. Darah di tubuhnya bergejolak hebat, dan dia memaksa darah di tubuhnya untuk tidak melonjak ke atas. Namun, yang mengejutkan adalah Ninglong sebenarnya tidak langsung memutuskan hubungannya dengan kedamaian keheningan abadi. Sebaliknya, dia mati-matian mempertahankan dan mengendalikannya, melepaskan kekuatan kematian dengan sekuat tenaga untuk terus mengisi kembali kedamaian keheningan abadi yang rusak parah. Seolah-olah dia bertekad untuk menghentikan Heavy Earth Colossus apapun yang terjadi. Harus dikatakan bahwa pilihan Ninglong mengejutkan, tetapi juga memiliki efek tertentu. Dalam situasi di mana Ninglong bersedia mengambil risiko cederanya untuk melawan, serangan Heavy Earth Colossus secara bertahap melemah. Meskipun Ninglong dan keheningan abadi didorong mundur oleh lebih dari beberapa bintang, mereka akhirnya mampu memaksa Heavy Earth Colossus untuk berhenti. Pada saat ini, darah sudah keluar dari mulut Ninglong. Namun, bagi Sukuroh, darah adalah sesuatu yang tidak boleh disiasiakan. Dia secara langsung mengendalikan darah yang mengalir keluar dan menggabungkannya dengan kedamaian keheningan abadi, membuatnya semakin kuat. Di medan perang alam semesta luas, banyak orang melihat pemandangan ini dengan jelas. Mata Sukuroh bersinar secara alami. Meskipun mereka tidak bisa melihat kondisi luka Ninglong di bawah pancaran darah, hasilnya tidak diragukan lagi menarik. Di sisi lain, klan Hachiko malah lebih terkejut lagi. Lagi pula, di seluruh klan Hachiko, hanya klan Fu yang memiliki kemampuan untuk memblokir Heavy Earth Colossus secara langsung. Namun, Gao Yi tiba-tiba mencibir. Jika musuh mengira ini adalah akhirnya, mereka terlalu meremehkan Heavy Earth Colossus. Bas! Heavy Earth Colossus tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada tubuhnya. Ia mengayunkan lengan kanannya dan menembus kedamaian keheningan abadi. Ledakan! Kekuatan yang mengguncang medan perang alam semesta luas meledak. Pukulan itu secara langsung menembus semua berkas darah dan mengenai inti di ujung keheningan abadi. Pukulan itu mematahkan intinya, dan lengan raksasa Heavy Earth Colossus langsung keluar dari lubang. Ninglong benar pada intinya. Dia tidak menyangka Heavy Earth Colossus begitu kuat. Terlebih lagi, kecepatan pukulannya sangat cepat sehingga tidak terlihat seperti kemampuan sebesar itu. Dia segera terlempar karena pukulan itu. Pukulan ini cukup kuat untuk menghancurkan bintang manapun di galaksi, termasuk bintang Zhong. Kekuatan yang menghancurkan bintang Zhong menghantam Ninglong dengan keras, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Cedera kali ini jelas bukan main-main. Itu adalah cedera yang serius. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan penuh dari Heavy Earth Colossus. Setelah membuat musuh terbang, ekspresi Heavy Earth Colossus berubah lagi. Ia memandang astral lainnya dengan jijik, seolah berkata, apakah hanya ini yang kamu punya? Mereka terlalu ceroboh. Meskipun para astral ini sangat berhati-hati dan serius, mereka terlalu ceroboh dalam hal strategi. Mereka belum pernah berhadapan langsung dengan Raja Surgawi dari Klan Gao. Bahkan jika mereka memahami kekuatan Raja Surgawi dari Klan Gao, mereka tidak dapat secara akurat membayangkan kekuatan Raja Surgawi dari Klan Gao. Ninglong berpikir bahwa dia bisa menggunakan kedamaian keheningan abadi untuk memblokir serangan itu. Dia mengira dia akan terluka, tapi itu akan sia-sia selama dia bisa mengendalikan Klan Gao. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Namun, meskipun Ninglong terluka para akibat pukulan tersebut, dia tidak kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dia berhenti terbang dan mengeluarkan pil dari cincinnya. Dia secara paksa menekan darah di tubuhnya dan menyembuhkan organ-organnya yang terluka. Kedamaian keheningan abadi di mata Ninglong tiba-tiba menjadi lebih cerah saat dia menatap Heavy Earth Colossus yang sangat besar di kejauhan. Jelas sekali bahwa Heavy Earth Colossus hendak mengubah targetnya dan bergegas menuju Raja Surgawi lainnya dari Klan Ning. Anggota Klan Hachiko yang satu tim dengan Heavy Earth Colossus juga melepaskan kekuatannya. Air Surgawi, angin ilahi yang tak bernyawa, dan api racun penghancur alam semesta semuanya menyapu anggota Klan Ning lainnya. Jika mereka dihadang oleh Heavy Earth Colossus, situasinya akan menjadi mengerikan. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk mundur. Berderak. Ninglong mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara yang menakutkan. Pada saat ini, kedamaian keheningan abadi di matanya menjadi lebih cerah. Seolah-olah cahaya ini memancar keluar, langsung menyelimuti dirinya dan memancarkan cahaya merah darah yang sangat menyilaukan. Ledakan. Sosok Ninglong bergegas kembali dengan kecepatan penuh menuju Heavy Earth Colossus di medan perang. Dalam proses bergegas ke depan, cahaya merah darah yang dilepaskan dari tubuhnya menjadi semakin terang. Itu berubah dari hanya seukuran tubuhnya menjadi terlihat jelas di seluruh medan perang. Cahaya merah darah meluas dengan cepat, dan di saat yang sama, aura yang sangat fatal juga diperbesar. Heavy Earth Colossus di bawah kendali Gau Yi segera berhenti menyerang anggota suku roh lainnya dan segera berbalik untuk melihat cahaya merah darah yang mengalir kembali. Tidak hanya Gau Yi, anggota klan Hachiko dan anggota suku roh juga melihat ke arah lampu berwarna merah darah. Bahkan banyak orang di pertempuran lain memperhatikan, terutama anggota suku roh dari klan teratas lainnya. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sangat cepat. Bagaimana bisa begitu cepat? Mungkinkah Heavy Earth Colossus terbesar di seluruh medan perang benar-benar memberi tekanan begitu besar pada Ningji? Banyak orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa cahaya merah darah itu semakin membesar. Pada akhirnya, ia bahkan meluas hingga seukuran Heavy Earth Colossus. Saat hendak mencapai Heavy Earth Colossus, lampu merah darah tiba-tiba meledak. Kekuatan ledakannya bahkan menyebabkan tubuh Heavy Earth Colossus bergetar. Setelah lampu merah darah meledak, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Ia sudah melaju sangat dekat dengan Heavy Earth Colossus dan menyerangnya secara langsung. Mengaum. Dewa Iblis Raja Surgawi 4050 Dewa Iblis awalnya adalah jurus setingkat Raja Surgawi. Faktanya, bagi Sukuroh, ambang batas untuk mengembangkan Dewa Iblis tidak terlalu tinggi karena tidak diketahui apakah Raja Surgawi atau Alam Surgawi dapat mengolahnya. Anggota Sukuroh yang telah mencapai puncak Alam Surgawi memiliki peluang tertentu untuk berhasil membudidayakan Dewa Iblis, dan kemungkinan keberhasilannya tidak kecil. Adapun bagi mereka yang belum mencapai puncak Alam Surgawi, jika mereka sangat berbakat, mereka juga dapat mengolahnya dengan sukses. Misalnya, Tuan Muda Keluarga Ning, Ningji. Bagaimanapun, Dewa Iblis dari Alam Surgawi sangat tidak lengkap dan tidak dapat dianggap lengkap sama sekali. Sama seperti sembilan matahari-matahari terik milik Luan, dia dapat mengolahnya dengan sukses ketika dia hanya seorang guru Surgawi tingkat satu, namun dia tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya sama sekali. Logikanya persis sama. Dewa Iblis hanya bisa membawa ledakan kekuatan yang sangat singkat ke Alam Surgawi. Setelah itu, mereka harus menghadapi beban yang sangat berat dan luka yang berat, tidak dapat melanjutkan perjuangan karena tubuh mereka tidak dapat menahan perubahan tersebut sama sekali. Namun, Alam Raja Surgawi benar-benar berbeda. Alam Raja Surgawi dapat menggunakan Dewa Iblis yang asli dan benar-benar menampilkan kekuatan Dewa Iblis. Pada saat ini, transformasi Ninglong menjadi Dewa Iblis adalah contoh terbaiknya. Mengaum. Tubuh Dewa Iblis langsung berubah menjadi setingkat dengan Colossus of Heavy Earth. Meski masih belum sebesar Colossus of Heavy Earth dan tampak seperti orang dewasa kurus dan lemah yang berdiri di depan orang dewasa yang agung, setidaknya ukurannya sama dengan orang dewasa. Perbedaannya tidak lagi ada bandingannya. Selain itu, meskipun tubuh Dewa Iblis sangat kecil dibandingkan dengan Colossus of Heavy Earth, jika seseorang hanya melihat tubuh Dewa Iblis, kekuatan seluruh tubuh sangatlah berlimpah dan dipenuhi dengan detail yang tak terhitung jumlahnya. Itu sama sekali bukan kemampuan yang sama dengan Dewa Iblis yang ditampilkan oleh alam surgawi. Rasa kekuatan yang sangat mengejutkan dan tubuh yang besar menunjukkan koordinasi dan keseimbangan yang tak tertandingi. Tidak hanya itu, tubuh Dewa Iblis juga jelas memiliki pola pancaran darah ketenangan abadi. Ia menyatu dengan seluruh tubuh seolah-olah mekar dari hati ke seluruh tubuh. Kemunculan Dewa Iblis secara alami tidak memiliki jeda sedikitpun. Cahaya berdarah di mata Dewa Iblis sangat tajam. Ketenangan abadi di hati tiba-tiba muncul, dan kekuatan langsung melonjak ke seluruh tubuh. Ia langsung melesat ke depan Colossus of Heavy Earth dan meninju Colossus of Heavy Earth. Namun, Heavy Earth Colossus tidak takut sama sekali, dan ia juga meledak. Ledakan. Weng. Terjadi ledakan yang sangat mengejutkan dan memekakkan telinga. Dalam sekejap, cahaya berdarah meledak dan menyebar keluar dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Namun, banyak orang terkuat dari klan lain juga memperhatikan. Mereka semua ingin tahu siapa yang lebih kuat antara Dewa Iblis dan Raksasa Bumi Berat. Tinju mereka bertemu, bertemu kekuatan dengan kekuatan. Dalam sekejap tabrakan, banyak retakan muncul di permukaan kepalan tangan Heavy Earth Colossus. Permukaan Tinju Heavy Earth Colossus meledak lagi, dan bahkan beberapa retakan dalam muncul, yang dapat mempengaruhi stabilitas seluruh tinju. Kita harus tahu betapa kuatnya pertahanan Heavy Earth Colossus. Selain itu, ia mendapat dukungan dari kekuatan terkuat. Serangan para Dewa Iblis benar-benar menakutkan. Namun, kenyataannya adalah semua orang dari Rasroh menghirup udara dingin. Mata mereka langsung menjadi sangat serius dan bahkan menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ini karena semua orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tangan kanan dan tangan kanan Dewa Iblis telah meledak saat mereka berdua bentrok. Benar sekali, Tinju Heavy Earth Colossus telah langsung menghancurkan Tinju Dewa Iblis dengan satu pukulan. Tidak hanya Tinju Dewa Iblis, Tinju Heavy Earth Colossus juga terus menyerang dan menghancurkan seluruh lengan bawah. Kekuatan dan kekuatan yang mengerikan. Semua orang dari Rasroh yang hadir gemetar saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bahkan ahli tahap Raja Surgawi dari lima klan lainnya hanya akan mengubah kemampuan mereka setelah melepaskan Dewa Iblis, namun tidak akan ada banyak perbedaan dalam kekuatan dan kekuatan. Lu Cuchen melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dan hatinya sangat berat. Ini karena dia tahu bahwa meskipun dia pergi, hasilnya akan sama. Bagi Gau Yi, ini adalah pertama kalinya dia bertukar serangan dengan Dewa Iblis Panggung Raja Surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan kekuatan Dewa Iblis. Sejujurnya, dia sedikit terkejut, tapi itu tidak melebihi ekspektasinya dan sesuai perkiraannya. Meski retakan muncul di tangan kanannya, Gau Yi segera melepaskan kekuatannya. Tinju kanan Heavy Earth Colossus tiba-tiba terbuka dan kemudian langsung mengepal. Saat ia mengepalkan tinjunya, retakan internal terisi penuh, dan bahkan bumi berat penciptaan yang meledak di permukaan muncul kembali. Inilah keuntungan dari True Matter. Bahkan dengan kekuatan Gau Yi, melepaskan Heavy Earth Colossus akan menghabiskan banyak energi, tapi manfaatnya juga besar. Lebih penting lagi, kekuatan besar yang dibentuk oleh True Matter sangat stabil, dan sangat mudah untuk diperbaiki. Yang harus dilakukan hanyalah melepaskan kekuatan mereka. Sebagai perbandingan, setelah Dewa Iblis dirusak, meskipun Ningji juga bisa melepaskan kekuatannya untuk memperbaikinya, kecepatan perbaikannya akan sangat berkurang. Hal ini karena hukum dan kestabilan tubuh yang dibentuk oleh energi harus diperhatikan, terutama bila area tersebut lebih sulit untuk diperbaiki, dan akan sangat menambah waktu perbaikan. Ini adalah sesuatu yang jelas bagi klan Hachiko. Karena itu, Gau Yi tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memperbaikinya sama sekali. Heavy Earth Colossus meraung dan segera bergegas menuju Dewa Iblis. Kedua belah pihak tidak mundur banyak, dan Heavy Earth Colossus tidak lambat. Para Dewa Iblis tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan begitu mereka berhasil melarikan diri, Heavy Earth Colossus akan menemukan masalah dengan yang lain, yang akan menjadi ancaman fatal bagi seluruh klan Ning. Ninglong baru saja menggunakan kekuatan kedamaian abadi dalam pukulannya, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Menghadapi Heavy Earth Colossus yang menyerangnya seperti binatang buas, Ninglong tidak berani bertemu langsung dengan monster ini. Lampu merah darah di tubuhnya menyala kembali, menyebar dari jantung ke seluruh tubuhnya. Lalu, muncul pemandangan yang mengejutkan klan Hachiko. Permukaan tubuh Dewa Iblis Ninglong, yang sebanding dengan bintang, langsung terkelupas. Itu seperti pita ketat yang kehilangan ketegangannya dalam sekejap, membentuk seberkas cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang melesat langsung ke Heavy Earth Colossus di depannya. Kali ini, lampu merah darah ini tidak bertemu secara paksa. Sebaliknya, mereka ingin menggunakan ketangguhan dan kekuatan lampu merah darah untuk mengurangi kekuatan Heavy Earth Colossus. Mereka ingin menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan, seperti menggunakan sutra untuk membungkus sepotong baja. Tidak diragukan lagi, pilihan Ninglong sangat tepat, dan itu memang cara terbaik untuk menghadapi Heavy Earth Colossus. Menghadapi Heavy Earth Colossus secara langsung adalah hal yang bodoh. Bahkan klan Jinli yang menusuk surga tidak akan melakukan hal seperti itu. Semua anggota klan Ling yang memperhatikan pertempuran ini berpikir bahwa Ninglong dapat mengendalikan alam Dewa Iblis karena kekuatan kedamaian abadi sangat kuat. Merupakan kesalahan besar jika menganggap perdamaian abadi sebagai lampu merah darah biasa. Setiap cahaya merah darah yang menyebar memiliki kekuatan, kekuatan, dan ketangguhan mantra spiritual tingkat atas. Tentu saja, masih ada kemampuan lain. Jika tidak, klan Ning tidak akan layak menjadi klan tingkat atas. Namun, tepat ketika semua anggota klan Ling berpikir bahwa mereka berhasil mengendalikan Heavy Earth Colossus kali ini, kenyataan segera menghancurkan semua fantasi mereka dan menghancurkan penilaian mereka. Semua anggota klan Ling gemetar hebat, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dewa Iblis yang dikendalikan Ninglong memang seperti yang mereka kira. Mereka ingin menggunakan kedamaian abadi untuk mengurangi kekuatan Heavy Earth Colossus, dan kemudian menggunakan ketangguhan untuk mengendalikan pergerakan Heavy Earth Colossus. Namun, masalahnya adalah, langkah pertama gagal. Mereka perlu mengurangi kekuatan Heavy Earth Colossus sebelum mereka bisa mengendalikannya. Namun, masalahnya adalah kedamaian abadi Dewa Iblis tidak dapat mengurangi kekuatan Heavy Earth Colossus sama sekali. Meskipun cahaya merah darah menyelimuti Heavy Earth Colossus dan membungkus tubuhnya, dan bahkan ketangguhan permukaan Heavy Earth Colossus tidak dapat dibelah dengan cepat, Heavy Earth Colossus menghadapi serangan lawan secara langsung dan tidak melakukannya. Melarikan diri, ia menahan serangan musuh dengan hampir sempurna. Tidak hanya tidak membiarkan kekuatannya berkurang, tapi juga berhasil mengendalikan Dewa Iblis. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Heavy Earth Colossus yang begitu besar bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk mengurangi daya? Perlu diketahui bahwa elemen tanah selalu menjadi representasi dari kecanggungan. Meskipun Heavy Earth Colossus ini lebih lincah, bagaimana ia bisa memiliki kemampuan beradaptasi yang begitu kuat? Anggota Ling Klan terkejut. Anggota 6 Klan-Klan Hachiko juga terkejut. Satu-satunya yang tidak terkejut adalah Klan Gao dan Klan Fu. Benar, Raja Surgawi dari Klan Fu tidak terkejut. Di dalam Heavy Earth Colossus, senyuman dingin di wajah Gao Yi menjadi semakin jelas. Meskipun dia masih sangat berhati-hati, rasa jijik di matanya menjadi semakin jelas. Sepotong Kue Alasan mengapa dia memiliki kemampuan yang kuat untuk mengurangi kekuatan adalah karena dia telah dilatih oleh Tian Sui Klan Fu. Sinar cahaya merah darah yang tampaknya kuat ini sangat berbeda dari kemampuan mengerikan Tian Sui Klan Fu untuk mengurangi kekuatan. Meskipun Heavy Earth Colossus tidak pernah bisa melepaskan diri dari jebakan Tian Sui setiap kali mereka berdebat dengan Klan Fu, akumulasi pengalaman memungkinkan mereka untuk menangani sinar cahaya merah darah ini dengan mudah. Mereka sama sekali bukan ancaman bagi Heavy Earth Colossus. Terima kasih.